Di ruangan yang luas dan terang, Chuhen perlahan membuka matanya dan mendapati dirinya terbaring di tempat tidur yang nyaman. Yang menarik perhatiannya adalah tata letak yang agak menyegarkan. Gelas kaca transparan diletakkan di atas meja marmer putih. Puluhan kerang indah terlihat di air jernih. Melalui jendela yang setengah terbuka, dia bisa melihat langit biru di luar. Angin sejuk bertiup ke dalam ruangan, membawa sedikit kesegaran. Berderit. Pada saat itu, pintu yang tertutup rapat dibuka. Seorang gadis berwajah halus masuk. Ketika dia melihat Chuhen duduk, Baskom berisi air di tangannya jatuh ke tanah. Tuan mudahen, Anda sudah bangun. Bagus sekali. Liwer. Chuhen dengan lembut memanggil nama pihak lain dengan suara lemah. Dia mengenali orang di depannya. Dia adalah seorang gadis pelayan dari keluarga panjang Flame Rain City. Di mana saya? Mata Chuhen dipenuhi kebingungan yang mendalam. Tuan mudahen, kami berada di kota Lang di wilayah angin tersembunyi. Liwer terkejut sekaligus gembira. Dia buru-buru berkata, Tuan mudahen, saya akan pergi mencari Tuan muda King Yang. Dibandingkan masa lalu, kota Lang tampak sedikit berbeda akhir-akhir ini. Itu lebih hidup, dan suasananya jauh lebih berat dari sebelumnya. Tuan muda King Yang, saya sudah mengirim surat kepada semua bawahan lama Jenderal Long yang tinggal di wilayah angin tersembunyi kemarin. Lebih dari 80% dari mereka bersedia bergabung dengan tentara panjang dan membantu Tuan muda King Yang membangun kembali reputasi keluarga panjang. Chi Wan Li, garda depan bawahan lama Yuan Longbo, berbicara dengan suara yang kuat. Saat itu, bawahan lama Longbo tertinggal di wilayah angin tersembunyi. 80% dari mereka berjumlah sekitar 800 orang. Jumlah ini tidak banyak, tapi ini merupakan dukungan yang kuat untuk seluruh keluarga panjang. Long King Yang terharu sekaligus malu. Jenderal Chi, aku benar-benar malu telah mengganggu hidupmu setelah bertahun-tahun. Tuan muda King Yang, Anda memperlakukan saya seperti orang luar. Chi Wan Li sedikit mengangkat tangannya. Matanya dipenuhi tekat. Jika keluarga Kekaisaran Dinasti Bintang Suci tidak dengan paksa memanggil kembali Jenderal Tua itu, bagaimana kita bisa gemetar ketakutan di wilayah angin tersembunyi? Tidak akan ada perang antara enam negara. Di mata kita bersaudara, tidak akan ada lagi Jenderal setelah Longbo. Bertahun-tahun, kami tidak berhenti mengenang hari-hari ketika kami mengikuti Jenderal Tua untuk menaklukkan timur dan barat, dan ketika kami mabuk di medan perang. Sayangnya, waktu dan arus tidak menunggu siapapun. Kepergian Jenderal Tua itu membuat kami tidak mempunyai tempat untuk mengembangkan cita-cita luhur kami. Mungkin ini adalah kesempatan lain yang diberikan surga kepada kita. Mari kita ikuti Sang Jenderal dan buat badai lagi. Meskipun aku, Chi Wanli, sudah berumur 40 tahun, aku masih bisa memegang pedang. Tidak ada perang yang harus dilakukan antara enam negara. Setelah Longbo, tidak ada lagi Jenderal. Long Kingyang mengepalkan tinjunya saat dia mendengarkan kata-kata tulus Chi Wanli, matanya menyala-nyala karena gairah. Jika kakek tahu bahwa mantan bawahannya sangat peduli pada keluarganya, dia pasti akan sangat senang di dunia bawah. Tuan Muda Kingyang, mari kita diskusikan rencana kita untuk masa depan. Meskipun wilayah angin tersembunyi tidak besar, wilayah ini merupakan kumpulan orang-orang baik dan jahat. Ada banyak orang dari berbagai kalangan di kota-kota sekitar kota Lang. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan angin tersembunyi merupakan kawasan yang subur. Jika kita ingin memantapkan diri di kawasan ini, kita perlu mengembangkan kekuatan kita sendiri. Setelah tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun, Chi Wanli sangat akrab dengan situasi di wilayah angin tersembunyi. Ada banyak faksi besar yang tinggal di sini, serta banyak buronan. Bahkan tempat kecil dan damai seperti kota Lang akan diganggu oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat dari waktu ke waktu. Jika Long Kingyang ingin memulihkan keluarganya, langkah pertama adalah membangun pijakan di tempat berbahaya ini, dan membangun pasukannya sendiri adalah suatu keharusan. Hanya dalam waktu sebulan, Long Kingyang telah berubah dari murid rumah bela diri menjadi kepala keluarga. Tekanannya sangat besar, dan keberanian dipundaknya sangat besar. Namun dia tahu bahwa tidak peduli seberapa besar tekanannya, tidak peduli seberapa berat bebannya, dia harus memikulnya. Tuan Muda Kingyang, Tuan Muda Hen sudah bangun, saat itu, Liuer bergegas. Mata semua orang tidak bisa tidak berbinar. Kemudian, mereka menghentikan sementara apa yang mereka lakukan dan menuju kamar Chuh Hen. Namun, ketika mereka sampai di kamar, mereka menemukan bahwa tempat tidurnya kosong, dan Chuh Hen tidak ditemukan. Tuan Muda Hen, Liuer panik, Tuan Muda Kingyang, dia baru saja ada di sini. Maafkan aku, ini semua salahku, seharusnya aku mengawasinya. Long Kingyang menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, tidak apa-apa, dia akan baik-baik saja. Puncak Gunung di belakang Kota Lang Berdiri di puncak, orang dapat melihat seluruh Kota Lang dalam pemandangan yang indah. Kota kecil yang indah dan damai ini dibangun di sebelah gunung dan di sebelah sungai. Pemandangannya sangat indah, dan ada rasa nyaman yang tak terlukiskan dalam angin sepoi-sepoi. Chuh Hen duduk di atas batu di tepi tebing. Sinar matahari yang hangat menyinari wajah pucatnya, membuatnya tampak hampir transparan. Dalam waktu satu bulan ini, sosok Chuh Hen telah sedikit berkurang. Garis besarnya yang tegas dan tegas terlihat jelas, seolah-olah diukir dengan pisau pahat. Di dalam ketampanannya, ada jejak keganasan. Apakah kamu ingin melompat? Suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakang. Sosoknya tinggi dan langsing, wajah cantik, dan bibir merah anggun dengan sedikit keanggunan. Long Suan Suang berjalan ke sisinya. Chuh Hen mengangkat kelopak matanya sedikit, dan sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman mencela diri sendiri. Sepertinya sejak aku masih muda, kamu selalu menjadi orang pertama yang menemukanku setiap kali aku menghilang. Itu benar, saya juga tidak tahu mengapa demikian. Long Suan Suang duduk di sebelah Chuh Hen. Angin sejup kegunungan meniup sehelai rambut dari wajahnya, dan bibir merahnya sedikit terbuka. Apa menurutmu aku selalu membencimu? Bahwa aku memperlakukanmu seperti orang luar? Sedikit. Aku memang membencimu ketika aku masih muda, tapi kamu hanya harus mengikutiku setiap hari. Aku sangat kesal hingga ingin menghajarmu beberapa kali. Tapi setiap kali aku marah, aku memikirkan sesuatu yang ayahku katakan padaku. Mata indah Long Suan Suang sedikit bergetar. Dia melihat profil samping Chuh Hen yang tampan, dan berkata, dia memberitahuku, Suang Er, jangan membenci adikmu. Meski nama keluarganya tidak panjang, namun surga mengirimnya ke keluarga kami. Dia sama seperti kamu dan kakak laki-laki, hadiah berharga dari surga untuk keluarga panjang. Tubuh Chuh Hen tidak bisa menahan gemetar, dan dia mengepalkan kedua tangannya rat-rat. Long Suan Suang dengan lembut menarik Chuh Hen ke pelukannya, dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri, tidak akan ada yang menyalahkanmu. Ayah tahu bahwa apapun yang dia lakukan, itu hanya untuk melindungi hadiah berharga yang diberikan surga kepada keluarga panjang. Pada saat ini, Long Suan Suang mengungkapkan kelembutan seorang kakak perempuan. Tepi mata Chuh Hen memerah, tetapi wajahnya menunjukkan senyuman yang sudah lama tidak dia tunjukkan. Dia menghela nafas panjang, dan berkata dengan suara tercekat, Kakak kedua, tahukah kamu kalau aku punya pertanyaan di hatiku sejak aku masih muda? Pertanyaan apa? Aku selalu berpikir bahwa wanita dingin sepertimu akan seperti es batu di pelukanku, dan tidak ada pria yang berani menginginkanmu di masa depan. Kamu. Tapi sekarang aku tahu, itu persis seperti dugaanku. Bajingan, percaya atau tidak, aku akan menendangmu jatuh dari tebing. Aku punya sayap bayangan ungu, aku tidak akan mati, hahaha. Huff, tubuh pertarungan jiwa esku bisa membekukanmu hingga menangis. Senyuman hangat yang tidak muncul selama lebih dari sebulan kembali ke wajah Chu Hen dan Long Suan Suang. Setidaknya untuk saat ini, mereka hanya bisa mengubur kerinduan mereka terhadap Long San di dalam hati mereka. Saat ini, di puncak gunung lainnya. 352. Setelah perjalanan panjang, Chu Hen, Long King Yang, Long Suan Suang, dan anggota keluarga Long lainnya akhirnya menetap di kota Alang. Pada periode waktu berikutnya, Chu Hen juga belajar dari Long King Yang tentang rencana membangun kekuatannya sendiri di wilayah angin tersembunyi. Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Banyak hal yang perlu dipikirkan secara matang, diperlukan persiapan dan perencanaan yang detail. Chu Hen tidak pandai dalam hal ini, jadi dia masih fokus pada kultivasi. Long King Yang sepertinya tahu bahwa ini bukan keahlian Chu Hen, jadi dia tidak memaksanya untuk berpartisipasi. Ia hanya akan memintanya hadir jika ada hal penting yang ingin dibicarakan. Setengah bulan kemudian, di hutan di pegunungan puluhan mil barat daya kota Lang. Sosok yang anggun dan seperti dunia lain dengan cepat bergerak melalui hutan. Aura yang sangat dingin dan agung melekat di sekujur tubuhnya. Dia memegang pedang hitam tajam di tangan kanannya, dan aura pedang yang kuat memenuhi udara. Kemana pun perginya, tanah dan batang pohon di sekitarnya ditinggalkan dengan pola pedang yang panjang, sempit, dan dalam. Dengeng. Ruangan itu sedikit bergetar saat sosok itu mengayunkan pedang di tangannya. Cahaya pedang yang menyelaukan ditembakkan, menebang puluhan pohon yang mengjulang tinggi, dan kemudian bertabrakan dengan sosok hitam. Mengaum. Bersamaan dengan lolongan pelan dan sedih, darah memercik ke udara. Sosok hitam itu segera jatuh ke tanah, meratakan sebagian besar tumbuhan dan menyeret jalan setapak puluhan meter di tanah sebelum berhenti. Kemudian, sosok muda dengan pedang hitam itu mendarat di samping sosok hitam itu dalam sekejap. Yang terakhir adalah monster yang lebarnya 7 hingga 8 meter dan tampak seperti harimau. Luka pedang menjalar dari leher sampai ke perutnya, dan darah merah mengalir keluar dengan cepat seiring dengan kekuatan hidupnya. Yang ke-8. Gumam Cuhan sambil melihat mayat monster itu di tanah. Matanya yang cerah bersinar dengan cahaya dingin seperti taring tanpa batas di tangannya. Dia datang ke pegunungan ini saat fajar pagi ini. Dia ingin mencari tempat yang tenang untuk bercocok tanam, tapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak monster di pegunungan ini. Selain itu, ada banyak binatang buas di tingkat makhluk roh. Dia ingin mencari tempat yang tenang tetapi tidak berhasil, jadi dia memutuskan untuk melatih keterampilan bertarungnya di sini. Namun, hingga saat ini, tidak ada makhluk roh yang dia temui yang dapat menahan satu tebasan pun dari Cuhan. Setelah lebih dari 10 hari penyembuhan, luka Cuhan telah sembuh total. Basis budidayanya juga telah mencapai puncak alam transformasi inti tingkat ke-9. Sebelumnya di kota Kekaisaran, karena kematian Longsan, hal itu menyebabkan Cuhan kehilangan kendali dalam amukannya. Karena itu, ia langsung melepaskan seluruh energi bintang tujuh yang tersimpan di laut Kidantiannya. Kekuatan bintang yang sangat besar menyebabkan budidayanya melonjak tiga tingkat dalam sekejap. Dia hanya berjarak satu langkah dari alam Void Piercing. Saat dia menatap matahari tengah hari yang terik, Cuhan menghela nafas lega. Dia kemudian mengeluarkan inti binatang roh berbentuk harimau itu dan berkata, lupakan saja, ayo kembali. Dengeng. Namun, pada saat ini, aura yang sangat dingin tiba-tiba menyapu ke arah ini. Cuhan mengerutkan alisnya dan dengan dingin mengalihkan pandangannya. Dia melihat pohon-pohon di depannya dihancurkan dan ditebang. Angin kencang yang dingin dan husuk bersiul dan monster besar segera bergegas keluar, menumbangkan gunung dan pepohonan. Ini adalah makhluk roh yang berukuran lebih dari 50 meter. Penampilannya seperti seekor lembu, tetapi berjalan tegak. Di kepalanya yang besar, sepasang mata merah sepertinya memuntahkan api yang besar. Armor kulit berwarna merah tua itu luar biasa tebal dan kokoh. Kaki belakangnya adalah kuku, dan lengan bawahnya adalah cakar. Auranya yang mengamuk seperti gunung kecil. Binatang lembu setan gila. Mata cuhen sedikit menyipit, dan sedikit keceriaan muncul di antara alisnya. Akhirnya, orang bertubuh besar dan lumayan besar telah datang. Binatang kerbau setan gila ini bisa dikatakan keberadaannya berada di puncak piramida binatang roh. Meskipun ia juga merupakan makhluk roh, ia memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi raja binatang. Dari aura pihak lain, dapat ditentukan dengan jelas bahwa binatang sapi iblis gila ini sudah setengah jalan untuk berevolusi menjadi raja binatang buas. Itu setara dengan ahli manusia yang setengah langkah menuju alam Void Piercing. Mu! Begitu binatang sapi setan gila melihat cuhen, ia segera menerkam ke arahnya. Gelombang udara panas keluar dari mulutnya yang lebar. Segera setelah tumbuh-tumbuhan di sekitarnya bersentuhan dengan nafas pihak lain, ia langsung layu. Itu agresif, seperti gunung yang menekannya. Namun, tidak ada sedikitpun kepanikan di wajah cuhen. Bahkan matanya tidak memiliki riak sedikitpun. Ketika monster besar ini bergegas ke depannya, cuhen tiba-tiba meledak. Dia melompat dan tiba di depan pihak lain seperti cahaya yang mengalir. Dia mengangkat kakinya dan melemparkan tendangan keras ke rahang bawah lawannya. Bang! Dengan suara teredam, udara beriak dan cahaya bintang perak terang bermekaran. Dan binatang sapi setan gila, yang seperti gunung kecil, tiba-tiba terbang seperti karung pasir besar. Itu menabrak tanah dengan keras, menciptakan lubang besar. Namun, binatang sapi iblis gila itu tidak hanya kuat, pertahanannya juga sangat menakutkan. Setelah menderita pukulan kuat dari cuhen, ia dengan cepat bangkit dari tanah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, ia menerkam ke arah cuhen lagi dengan kemarahan yang tak tertandingi. Energi iblis yang besar dan agung meledak dari tubuhnya. Kemudian, ia mengangkat cakarnya yang besar seperti drum dan menyebar. Angin kencang tercipta, dan udara dipenuhi dengan kekuatan guntur yang menggelinding. Kecepatan Maddevil Oxby sangat cepat. Cakarnya memiliki kekuatan untuk merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Huff! Cuhen mencibir dan berkata dengan suara rendah, aku akan menggunakanmu untuk berlatih teknik gerakan Al-Kait. Wuss! Begitu dia selesai berbicara, cahaya bintang perak terang bermekaran dari tubuh cuhen. Detik berikutnya, dia langsung menjauh dari tempat aslinya seperti bintang jatuh di langit malam. Binatang sapi iblis gila itu menghantamkan cakarnya dengan keras ke tanah. Segera, pasir dan batu beterbangan kemana-mana, dan debu beterbangan kemana-mana. Sebuah lubang besar muncul di tempat pihak lain berada beberapa detik yang lalu. Binatang lembu setan gila sangat terkejut dan marah atas hilangnya cuhen secara tiba-tiba. Dalam sekejap, bayangan perak tajam muncul di udara di depan binatang lembu setan gila. Bayangan perak tampak agak terdistorsi, seolah-olah dilihat melalui air. Mu, binatang lembu setan gila tidak ragu-ragu. Ia membuka mulutnya dan meludahkan bola api abu-abu yang sangat panas ke arah cuhen. Namun segera setelah itu, cahaya perak muncul dari tubuh cuhen, dan dia menghilang dari tempat aslinya. Kemudian, dia meninggalkan busur indah di udara dan segera muncul di belakang binatang buas iblis gila. Kecepatan gerakan cuhen sangat cepat, seperti hantu di malam hari. Setiap kali dia berkedip, dia akan menghilang dari posisi aslinya seperti kilatan cahaya. Bab Al-Kait dalam Kitab Suci Bintang 7 memiliki tiga bagian. Yang pertama adalah Al-Kait Star Flash, yang kedua adalah Al-Kait Slash, dan yang ketiga adalah teknik gerakan Al-Kait. Teknik gerakan Al-Kait adalah tentang menggunakan kekuatan bintang untuk meledak dalam sekejap, meningkatkan kecepatan seseorang menjadi maksimal dalam waktu yang sangat singkat. Itu tampak seperti bintang yang berkelap-kelip. Ini terlihat sangat sederhana, tetapi sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan. Khususnya, kendali energi asal sejati harus sangat tepat. Saat pertama kali mulai berlatih, cuhen paling banyak bisa melakukan flash dua kali berturut-turut. Ketika dia mencapai tahap kesuksesan kecil, dia bisa melakukan flash lebih dari sepuluh kali berturut-turut. Ketika dia mencapai tahap kesuksesan besar, dia bisa melakukan flash seratus kali berturut-turut. Bayangkan berkedip seratus kali dalam sekejap mata. Dalam proses bertarung dengan seseorang, musuh mungkin akan dibutakan oleh cahaya dan bayangan yang menyelaukan. Bagaimana mereka bisa membedakan utara, selatan, timur, barat. Wuss! Setiap kali cuhen melintas, dia harus berhenti sejenak sebelum bisa melakukannya lagi. Namun meski begitu, binatang sapi iblis gila itu masih dipermainkan olehnya. Binatang buas iblis gila tidak mampu menahan amarahnya, dan ia terus melepaskan gelombang demi gelombang energi kekerasan. Area dalam radius 100 meter hampir rata, dan lapisan tanah tebal terkikis. Tapi masih belum bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepala cuhen. Setelah seperempat jam berlalu, binatang sapi setan gila itu hampir habis. Dan pada saat ini, mata cuhen tiba-tiba meledak dengan dua sinar cahaya yang sangat dingin. Dua kilatan berturut-turut. Wus! Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang dari tempatnya berdiri dan muncul kembali sekitar 5 meter di depan binatang lembu setan gila. Binatang sapi iblis gila baru saja mengangkat cakarnya yang tajam dan hendak mencakar cuhen, namun cuhen tidak berhenti sama sekali. Dia menarik sinar cahaya terang di udara dan sekali lagi mendekati binatang iblis gila. Dengeng dengungan Tangan kanan cuhen meledak dengan cahaya hitam yang mendominasi. Dengan suara, bang, yang keras, tinju yang sangat kuat itu mendarat dengan kokoh di dada binatang lembu setan gila. Bang! 353 Bang! Ledakan yang sangat tumpul terdengar seperti suara guntur. Tinju cuhen, yang diselimuti cahaya hitam pekat, dengan kuat menghantam bagian tengah tubuh binatang lembu setan gila. Dampak mengerikan yang sebanding dengan aliran deras melonjak dengan hebat. Armor berskala tebal di dada binatang sapi iblis gila itu langsung terbelah. Seperti pecahan kaca, darah segar merah terus-menerus muncrat. Segera setelah itu, tubuh besar binatang buas iblis gila itu sekali lagi diterbangkan. Itu menghantam tanah dengan keras, meratakan puing-puing yang luas. Mu! Binatang sapi iblis gila itu merengek pelan. Mata merahnya yang besar dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Pada saat ini, ia akhirnya memahami bahwa manusia yang tampak lemah di depannya adalah eksistensi yang tidak mampu disinggung sama sekali. Segera, ia segera merangkak dari tanah, berbalik, dan melarikan diri. Hah! Kali ini giliran Cuhan yang sedikit terkejut. Pembelaan orang ini memang bukan sekedar pamer. Dia baru saja menggunakan lebih dari 70% kekuatannya dalam pukulan itu. Secara logika, meskipun dia tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan, dia seharusnya tidak bisa bangkit dari tanah. Namun, sepertinya ia hanya mengalami beberapa luka ringan. Kekuatan fisik binatang iblis memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia. Karena binatang buas iblis gila sedang melarikan diri, Cuhan tentu saja tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Sosoknya segera bergerak, menggambar seberkas cahaya perak terang dan menyilaukan di udara. Seperti bintang jatuh di malam yang gelap, dia mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Merasakan aura kematian yang pekat dari tubuh Cuhan, binatang sapi iblis gila itu melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, Cuhan tidak terburu-buru. Saat dia mengejarnya, dia terus berlatih teknik tubuh Al-Kaid. Di hutan pegunungan yang dalam dan ramai, Cuhan terus-menerus meninggalkan seberkas cahaya terang dan cemerlang di udara. Dari jauh, tampak seperti meteor demi meteor melintas. Kecepatannya sangat cepat dan ganas, dan kecepatannya sangat cepat. Mata telanjang orang biasa tidak bisa mengimbangi kecepatan Cuhan sama sekali. Setiap kali Cuhan menyelesaikan kilatan akselerasi, sebelum seberkas cahaya sebelumnya menghilang, dia sudah tiba di lokasi berikutnya. Dia muncul dan menghilang secara misterius, menyilaukan mata orang lain. Muuu! Saat mereka saling mengejar, banyak burung dan binatang di hutan terkejut. Segera, Cuhan benar-benar mengejarnya ke lembah. Lembah itu ditumbuhi tanaman dan bunga. Batu-batu besar bertumpuk seperti gundukan kecil tanah. Karena fakta bahwa binatang iblis gila sudah kelelahan oleh Cuhan, kecepatannya jelas melambat. Senyuman tipis muncul di wajah Cuhan. Lalu, dia tiba-tiba berakselerasi. Dengan suara, suosh terdengar, cahaya perak yang panjang dan sempit melintas di langit. Dengan momentum hembusan angin yang sangat cepat dan tajam, kilatan cahaya Cuhan langsung melintasi jarak lebih dari 200 meter. Jika itu hanya lompatan biasa sejauh 1 atau 200 meter, itu bukan apa-apa bagi Wu Xiu. Namun, Cuhan menyelesaikan gerakannya dalam sekejap mata. Kecepatan seperti ini sudah tidak kalah dengan ahli realem Void Piercing. Cuhan, yang segera melintas ke depan binatang iblis gila, langsung melompat ke atas kepalanya. Dia mengulurkan tangan kirinya, dan kekuatan bintang yang sangat gelisah dan besar mengembun dan melompat ke telapak tangannya. Dia dengan cepat mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menekannya ke kepala besar pihak lain. Ham! Detik berikutnya, cahaya seterang matahari muncul dari telapak tangan Cuhan. Kekuatan tirani yang tak tertandingi sebanyak lebih dari 10 ribu kati datang mengalir deras. Ruangan itu bergetar hebat, dan kerusuhan energi yang dahsyat menyebar seperti riak air. Gelombang kabut darah melayang turun seperti hujan merah. Binatang iblis gila itu segera mengeluarkan tangisan yang sangat menyedihkan. Tubuhnya yang besar, yang lebarnya puluhan meter, runtuh dengan suara keras seperti gunung kecil, menghantam tanah dengan keras, menyebabkan hembusan angin kencang dan debu berhamburan. Desir! Cuhan turun dari langit dan memandangi binatang iblis gila yang tergeletak di depannya. Senyum tipis muncul di matanya. Seluruh tubuh orang besar ini jelas merupakan harta karun. Bagaimanapun, itu hanyalah binatang buas tirani nomor dua setelah raja binatang. Nilai total dari binatang kerbau setan gila ini setidaknya berjumlah 300 ribu batu kristal asal bermutu tinggi. Jika dibawa ke pasar gelap atau rumah lelang, nilainya bahkan mungkin dua kali lipat. Dan jika itu adalah binatang iblis tingkat bisking yang setara dengan alam penusuk kekosongan manusia, yang terburuk akan bernilai lebih dari 1 juta batu kristal bermutu tinggi. Coba pikirkan, ketika Cuhan berada di Flame of Rain City di masa lalu, dia hanya memiliki beberapa batu kristal kelas menengah setiap bulan. Sebuah batu kristal bermutu tinggi setara dengan 100 batu kristal kelas menengah. 1 juta batu kristal bermutu tinggi setara dengan 100 batu kristal kelas menengah. Perbedaan antara masa lalu dan masa kini tidak bisa dikatakan kecil. Segera, Cuhan mengeluarkan Limit Lestut, mematahkan kepala Meddevilox Bis, dan mengeluarkan inti binatang berlumuran darah. Inti binatang ini dua kali lebih besar dari kurma merah. Warnanya merah tua, dan ada energi iblis yang sangat murni melonjak di dalamnya. Jika aku menjualnya di persekutuan Master Prasasti, inti binatang ini seharusnya bisa dijual dengan harga dua kali lipat. Cuhan bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Energi iblis yang terkandung dalam inti binatang Meddevilox Bis sangat stabil. Jika digunakan untuk menyiapkan Prasasti perkakas selama penyempurnaan senjata, tingkat keberhasilan Prasasti perkakas akan sangat meningkat dengan memasukkan energi yang terkandung dalam inti binatang. Inilah yang dipelajari Cuhan dari ingatan warisan yang ditinggalkan oleh pemimpin klan pertama kota Sein Bel, Lei Huan. Misalnya, ketika Yuda, Wen Hong, dan Zutong membantunya memperbaiki lonceng roh ilusi dan menuliskan Prasasti alat energi surga di bel tersebut, terjadi banyak kecelakaan, dan itu sangat melelahkan. Meskipun mereka berhasil melewatinya tanpa kecelakaan apapun, hal itu juga menunjukkan bahwa ada risiko yang cukup besar ketika inskriptionis menyiapkan alat Prasasti. Jika mereka menggunakan inti binatang-binatang iblis gila ini untuk membantu mereka, kemungkinan besar hanya Yuda dan Zutong yang berhasil membuat Prasasti alat. Tentu saja, tidak semua orang bisa menikmati inti binatang setingkat binatang setan gila. Selain beberapa spirit inskriptionis, tidak ada yang berani memprovokasi orang besar yang kasar dan tidak masuk akal tersebut. Segera, Cuhan menyimpan bangkai binatang iblis gila itu ke dalam cincin penyimpanannya dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, sosok cantik tiba-tiba berlari keluar dari batu di belakang Cuhan. Halo, bisakah kamu menunggu sebentar? Suaranya yang tajam seperti suara oriole, enak didengar. Cuhan terkejut saat dia berbalik untuk melihat pihak lain dengan heran. Itu adalah seorang wanita muda berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Kulitnya putih, dan fitur wajahnya sangat indah. Dia adalah wanita cantik. Dia membawa keranjang kecil di punggungnya dan memegang palu kecil di tangannya. Jari-jarinya yang ramping ternoda lumpur. Dia sepertinya adalah seorang pengumpul ramuan yang ada di sini untuk mengumpulkan bahan logam atau tanaman obat. Namun, Cuhan tidak berani memperlakukannya sebagai pengumpul ramuan biasa. Dia telah bersembunyi di sini untuk waktu yang lama, tapi dia belum menemukannya bahkan dengan kekuatannya. Selain itu, dia sama sekali tidak berpakaian seperti gadis dari keluarga biasa. Namun, tidak ada kebencian di matanya. Kewaspadaan Cuhan sedikit berkurang. Apa yang kamu inginkan? Jawab Cuhan acuh tak acuh. Yah, kamu seorang ahli Tato Pola, kan? Wanita itu mengambil dua langkah ke depan dan menatap Cuhan dengan matanya yang cerah. Cuhan bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak melepaskan gelombang energi reiki apapun. Bagaimana dia tahu bahwa dia adalah seorang ahli Tato Pola? Tanpa menunggu Cuhan mengatakan apapun, wanita itu terus bertanya, bolehkah saya bertanya apakah Anda seorang ahli Tato Pola di bidang pemurnian? Sepertinya ada antisipasi di matanya yang indah. Apa yang kamu inginkan? Cuhan membuka mulutnya dan bertanya. Aku ingin meminta bantuanmu. Membantu. Cuhan mau tidak mau menganggapnya lucu. Dia tiba-tiba bertemu dengan orang asing di hutan belantara dan berkata bahwa dia ingin meminta bantuan. Apakah karena pihak lain tidak dijaga atau karena dia memiliki wajah yang baik? Halo, saya Su Yurong. Bagaimana denganmu? Wanita itu mengulurkan tangannya yang berdebu dan berkata dengan sopan. Cuhan mengangkat alisnya dan berkata dengan sedikit terkejut, Kamu bermarga Su. Anda dari klan Su. Hari ini, Cuhan sudah berada di kota Lang selama lebih dari 20 hari. Dia memiliki pemahaman kasar tentang berbagai kekuatan di wilayah angin tersembunyi. 50 mil jauhnya dari kota Lang, ada kota Kait. Kekuatan terbesar di kota Huk ini adalah klan Su. Klan Su adalah keluarga bangsawan perajin senjata. Mereka mewariskan teknik pembuatan senjata dari generasi ke generasi. Ada banyak ahli dalam klan dan ada lebih dari 10 ahli Tato Pola tingkat tinggi. Dengan latar belakang seperti ini, mereka dapat dianggap sebagai tiran di wilayah angin tersembunyi. N, wanita itu menganggup dan menjawab tanpa ragu, Saya putri tertua klan Su. Kejutan datang silih berganti. Orang di depannya sebenarnya adalah putri tertua klan Su, Su Yurong. Cuhan sepertinya tidak mencurigai identitas pihak lain. Itu sangat sederhana. Sejak awal, dia bersembunyi di balik batu. Dengan kemampuannya, dia sebenarnya tidak menemukannya. Hanya ada dua alasan untuk ini. Salah satunya adalah basis budidaya pihak lain lebih kuat dari miliknya, tapi ini sepertinya tidak mungkin. Alasan lainnya adalah pihak lain memiliki harta karun yang menyembunyikan auranya. Harta karun seperti itu bisa dikatakan tak ternilai harganya dan sulit ditemukan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang anak dari keluarga biasa. Identitas dan latar belakang pihak lain kemungkinan besar nyata. Namun, yang membuat Cuhan bingung adalah putri tertua klan Su yang bermartabat membutuhkan bantuannya. Saya dilahirkan dengan perasaan yang sangat tajam terhadap energi reiki. Meskipun kamu tidak melepaskan energi reiki apapun, aku masih bisa merasakan fluktuasi energimu. Su Yurong mengangkat matanya untuk melihat Cuhan dan mengulangi pertanyaan sebelumnya. Apakah Anda seorang ahli tato pola di bidang pembuatan senjata? Tidak, Cuhan langsung membantah. Mata Su Yurong dengan cepat meredup dan menunjukkan sedikit kekecewaan. Maaf mengganggu Anda. Saat dia tersenyum meminta maaf dan hendak berbalik untuk pergi, Cuhan berbicara lagi, tapi aku sudah menyiapkan alat tato sebelumnya. Alat tato? Alat tato kelas berapa? Su Yurong berbalik dan bertanya. 354. Saat dia mendengar kata-kata dan 39, penandaan alat energi surgawi, mata redup Su Yurong langsung menunjukkan ekspresi keheranan. Pemuda di depannya, yang kira-kira seumuran dengannya, sebenarnya telah memasang penanda alat energi surgawi. Setiap master prasasti di bidang pemurnian peralatan secara alami akan mengetahui jenis penandaan alat ini. Kekuatan penandaan alat jenis ini sangat kuat, dan runenya sangat gelisah. Jika tidak ditangani dengan baik, itu akan dengan mudah menyebabkan rune menjadi bumerang dan melukai penggunanya. Tapi melihat ekspresi Cu Hen sepertinya tidak berbohong sedikitpun, Su Yurong ragu-ragu sejenak, lalu matanya yang indah berbinar dan dia berkata, Tolong aku. Cu Hen tersenyum dan berkata, Sebelum saya membantu Anda, bukankah Anda harus menjelaskan sebab dan akibat dari masalah ini dengan jelas? Su Yurong tersenyum malu dan melanjutkan, Mari kita bicara sambil berjalan. Kemana? Kota Kait? Titik. Dalam percakapan berikutnya, Cu Hen mengetahui sebab dan akibat dari masalah tersebut. Su Yurong adalah satu-satunya putri patriar klan Su, Su Hao, dan selain Su Yurong, Su Hao juga mengasuh putra angkatnya, Su Ding Feng. Sejak dia masih muda, Su Yurong telah mengungkapkan bakat alami yang mengejutkan dalam pemurnian peralatan. Ditambah dengan bakatnya yang luar biasa dalam seni penandaan Dao, dia telah mencapai tingkat Master Prasasti kelas 6 di usia yang begitu muda. Namun, saudara angkat Su Yurong, Su Ding Feng, juga memiliki bakat luar biasa. Meskipun dia beberapa tahun lebih tua dari Su Yurong, dia juga memiliki pencapaian Master Prasasti kelas 6. Awalnya, merupakan keberuntungan bagi klan Su untuk menghasilkan dua artefak penempaan jenius yang menakjubkan dan luar biasa ini. Namun siapa sangka bahwa dua tahun lalu, akibat kecelakaan pada peralatan penempaan Su Hao, serangan balik dari kekuatan Rune menyebabkan dia menderita cedera yang sangat parah, dan dia praktis menjadi orang biasa. Patriar keluarga yang asli telah mengalami kejadian yang tidak terduga. Yang paling tidak bisa ditoleransi oleh Su Yurong adalah saudara angkatnya, Su Ding Feng, sebenarnya ingin mengambil kesempatan untuk merebut posisi Patriar dan mengambil seluruh klan Su untuk dirinya sendiri. Dengan kekuatan Su Ding Feng saja, tentu saja sulit baginya untuk menggantikan posisi Patriar. Namun, Su Ding Feng mendapat dukungan dari Tetua Kedua dan Tetua Ketiga. Pada awalnya, Su Hao masih mampu menekan semua orang. Namun, dalam dua tahun terakhir, tubuh Su Hao semakin memburuk dari hari ke hari dan dia tidak lagi sehebat sebelumnya. Selama pertemuan keluarga, penatua kedua, penatua ketiga, dan banyak petinggi keluarga berulang kali meminta Su Ding Feng menjadi kandidat untuk posisi Patriar. Untungnya, Tetua Agung berdiri di sisi Su Hao. Tetua Agung sangat yakin bahwa Su Yurong harus mengambil alih jabatan pemimpin klan. Sebagai seorang wanita, Su Yurong seharusnya tidak mengambil alih kekuasaan keluarga Su, tetapi dia benar-benar tidak ingin melihat Su Ding Feng, ini dan tanda pagar 39, Serigala yang tidak tahu berterima kasih, rebut warisan keluarga yang berusia ratusan tahun. Selain desakan Su Hao, Su Yurong tidak punya pilihan selain berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan posisi pemimpin klan bersama Su Ding Feng. Keluarga Su adalah keluarga pengrajin, jadi tentu saja, cara memilih Patriark mereka adalah melalui pengrajin. Namun, keterampilan menempas senjata Su Yurong dan Su Ding Feng hampir setara. Selain itu, keduanya adalah ahli prasasti tingkat tinggi kelas 6. Setelah bertanding beberapa kali, selalu berakhir seri. Su Ding Feng tidak bisa mengalahkan Su Yurong, jadi tentu saja, dia tidak akan bisa meyakinkan masa, dan tidak akan bisa mengambil alih posisi pemimpin klan. Pada akhirnya, petinggi keluarga tiba-tiba membuat aturan baru, yaitu Su Ding Feng dan Su Yurong masing-masing akan mencari pembantu untuk menyempurnakan senjata bersama, dan orang yang menyempurnakan senjata terbaik pada akhirnya. Akan menentukan pemenangnya. Mencari pembantu untuk menyempurnakan senjata. Cu Hen mau tidak mau menganggapnya sedikit lucu, mereka benar-benar bisa memikirkan ide seperti itu. Bahkan jika Su Ding Feng menang melawanmu, dia masih akan meminjam kekuatan orang lain. Bagaimana dia bisa meyakinkan masa? Su Yurong menggelengkan kepalanya, dan senyuman pahit tak berdaya muncul di sudut mulutnya. Anda tidak tahu, bagi kami para seniman, kerjasama, koneksi, dan kemampuan pribadi. Ketiga faktor ini adalah yang paling penting. Suaranya terhenti sebentar, lalu Su Yurong melanjutkan, pertama-tama, kerjasama. Saat Anda menyiapkan rune alat tingkat tinggi, jika Anda tidak dapat menyelesaikannya sendiri, Anda memerlukan bantuan pembuat lainnya. Kalau soal koneksi, harusnya jelas kalau di mata keluarga, ini mutlak diperlukan. Kalau soal kemampuan pribadi, tidak perlu disebutkan. Saya mengerti. Cu Hen menganggupkan kepalanya. Dilihat dari aturan persaingan baru ini bisa dikatakan wajar dan wajar. Kalau hanya kompetisi terbuka dan terbuka, tidak akan jadi masalah. Tapi Su Ding Feng telah menyuap semua pengrajin tingkat tinggi di kota Gouge, dan bahkan pengrajin tingkat tinggi di kota-kota terdekat telah tersihir olehnya. Jadi, tidak ada satu orang pun yang mau membantu saya. Orang-orang yang saya temukan memiliki tingkat pencapaian yang lebih rendah, atau mahir dalam bidang lain. Pada titik ini, Su Yurong tahu bahwa tidak ada harapan untuk membalikkan keadaan. Daripada tinggal di rumah dan merasa kesal, dia datang sendirian ke pegunungan ini untuk mengumpulkan logam dan material langka, dan menggunakannya untuk bersantai. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Cu Hen, yang mengejar binatang sapi setan gila di lembah. Mengandalkan indranya yang kuat, dia merasakan gelombang energi reiki di istana Niwan Cu Hen. Terlebih lagi, undulasi energi reiki ini setidaknya berada pada level pengrajin kelas 5 tingkat tinggi. Meskipun ini bukan pasangan yang paling cocok untuk Su Yurong, dia tidak punya pilihan lain. Aku tidak perlu mengalahkan Su Ding Feng, aku hanya perlu setara dengannya. Kata Su Yurong. Cu Hen tersenyum, kamu hanya tidak percaya padaku. Su Yurong tidak menyangkalnya. Menurutnya, partner yang ditemukan Su Ding Feng kemungkinan besar berada pada level yang sama dengannya, seorang pengrajin kelas 6. Sementara Cu Hen baru duduk di kelas 5, sebagai perbandingan, Su Yurong tidak terlalu percaya diri. Bahkan jika mereka bertarung imbang. Apakah ada imbalan jika membantu Anda? Cu Hen bertanya dengan acuh tak acuh. Su Yurong mengangguk, tentu saja, saya tidak suka berhutang budi pada orang lain. Ketika masalah ini selesai, aku akan memberimu hadiah yang besar. Cu Hen tidak mengatakan apapun lagi. Sekitar 4 jam kemudian, di bawah pimpinan Su Yurong, Cu Hen tiba di kota Gouge. Ini adalah kota yang ramai dan ramai. Gerbang kota yang tinggi memancarkan aura keagungan. Jalanan lebar ramai dengan orang yang datang dan pergi, dan di kota ini, suara benturan logam dan besi terdengar di mana-mana. Sebagian besar orang di kota Gouge kami tahu cara menempa, dan bisnis biji logam adalah bisnis utama. Seolah menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya Cu Hen berada di sini, Su Yurong menjelaskan situasi kota Gouge dengan penuh minat. Karena kesopanan, Cu Hen mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, Su Yurong membawa Cu Hen ke keluarga Su. Sebagai keluarga bangsawan pengrajin nomor 1 di kota Gouge, pintu masuk keluarga Su bisa dikatakan luar biasa mengesankan. Di kedua sisi gerbang halaman tinggi, ada singa batu setinggi lebih dari 3 meter yang sedang berjongkok. Para penjaga di depan gerbang memiliki aura yang agak tajam. Hanya aura ini saja yang tidak kalah dengan kediaman Markis Dinasti Bintang Suci di ibu kota. Nona pertama, para penjaga di gerbang membungkuk hormat. Su Yurong melambaikan tangannya sedikit, lalu membawa Cu Hen langsung ke halaman dalam keluarga Su. Melihat Su Yurong membawa kembali seorang pria asing, semua orang di keluarga Su memandang dengan heran. Banyak generasi muda keluarga yang terkejut, curiga, dan agak meremehkan. Siapa orang itu? Saya tidak tahu. Sepertinya saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia tidak mungkin menjadi pembantu yang diundang kembali oleh Nona pertama, kan? Sepertinya sudah pasti tidak ada harapan untuk hari esok. Senior Ding Feng pasti akan menang. Semua orang akrab dengan beberapa orang jenius di wilayah angin tersembunyi. Namun, wajah Cu Hen benar-benar terlalu asing, terutama karena usianya yang masih terlalu muda. Mereka berpendapat bahwa pencapaiannya dalam teknik pola dao tidak akan terlalu tinggi. Tampaknya Su Yurong juga kehabisan akal, dan dengan santai membawa kembali seseorang dari luar. Su Yurong bertindak seolah-olah dia tidak mendengar bisikan orang-orang di sekitarnya. Dia mengatur ruang tamu di sayap barat untuk Cu Hen. Aku harus merepotkanmu untuk tetap di sini hari ini. Aku akan meminta pelayan untuk mengirimkan makanan pada malam hari. Melihat kamar tidur yang luas dan terang, Cu Hen tersenyum dan berkata, Ini pertama kalinya saya menginap di kamar yang bagus. Bagaimana bisa dibilang tidak nyaman? Benarkah? Su Yurong tidak mempercayainya. Meskipun Cu Hen tidak terlihat seperti orang kaya, dia memiliki aura kepahlawanan bawaan. Su Yurong secara pribadi telah menyaksikan kekuatannya dalam ilmu bela diri. Dia selalu berpikir bahwa Cu Hen adalah seorang jenius rendahan dari keluarga besar yang keluar untuk mendapatkan pengalaman. Tanpa berpikir terlalu banyak, Su Yurong mengeluarkan sebuah gulungan dan memberikannya padanya. Ada tiga macam prasasti alat di sini. Coba lihat dan lihat apakah Anda tahu cara mengaturnya. Ya, Cu Hen mengambil gulungan itu dan berjalan ke sisi meja di ruangan itu. Kemudian, dia membuka gulungan itu dan meletakkannya di atas meja. Susunan tiga rune yang padat segera tersaji di depan matanya. Prasasti alat sembilan guntur, Cu Hen hanya melihatnya sekilas sebelum dia mengetahui nama prasasti alat pertama. Mencantumkan tulisan alat ini pada badan senjata dapat menarik energi guntur dan kilat. Bahan tambahannya membutuhkan logam yang sangat berharga dan langka seperti kristal roh guntur sebagai bahan tambahan utama. Mata indah Su Yurong berbinar saat dia bertanya, bagaimana dengan prasasti alat kedua? Prasasti alat air dan api. Ini adalah prasasti alat tingkat tinggi. Jika ditorehkan pada senjata, itu bisa melepaskan kekuatan air dan api. Sebelum Su Yurong sempat bertanya, Cu Hen sudah melihat pengaturan rune terakhir. Dia hanya melihat sekilas bagian pertama sebelum dia berkata tanpa ragu-ragu, prasasti alat spiritual. Ini adalah jimat yang benar-benar bermutu tinggi. Levelnya hanya sedikit lebih rendah dari heaven energy talisman. Senjata yang disempurnakan dengan prasasti alat spiritual ini dapat mencapai peringkat senjata roh biasa. Su Yurong bahkan lebih terkejut lagi. Dia sebenarnya tahu banyak. Sepertinya dia tidak menemukan orang yang salah. Prasasti alat apa yang ingin kamu tuliskan? Cu Hen bertanya. Su Yurong tertegun sejenak sebelum dia menjawab, kamu dan aku pasti tidak bisa menuliskan prasasti alat spiritual. Dengan kemampuan Su Ding Feng, dia tidak dapat menyelesaikan prasasti alat spiritual seperti yang dia lakukan. Sehat, kemungkinan besar dia akan menuliskan prasasti senjata es besok. Ada sedikit kegugupan di matanya saat dia melihat Cu Hen. Namun, Cu Hen menjawab tanpa ragu-ragu. Ice Fire Amrune memiliki 300 rune tingkat tinggi dan 280 rune tingkat menengah. Jika Anda dapat menanggung beban 200 rune tingkat tinggi dan 100 rune tingkat menengah, saya dapat membantu Anda menyelesaikannya. 355. Ice Fire Amrune memiliki 300 rune tingkat tinggi dan 280 rune tingkat menengah. Jika Anda dapat menanggung beban 200 rune tingkat tinggi dan 100 rune tingkat menengah, saya dapat membantu Anda menyelesaikan pengaturan alat rune. Kalimat tenang dan acu-ta-acu keluar dari mulut Cu Hen dengan ringan. Alis halus Su Yurong mengendur saat dia menatapnya dengan ekspresi aneh. Cu Hen mengungkapkan ekspresi bingung. Apakah ada masalah? Tidak, tidak. Su Yurong menggelengkan kepalanya saat dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Awalnya, menurut rencananya, dia akan bertanggung jawab atas 300 rune tingkat tinggi sendirian, sementara Cu Hen hanya perlu mengendalikan 280 rune tingkat menengah. Tetapi jika itu masalahnya, Su Yurong akan bertanggung jawab. Tekanannya akan sangat besar. Sekarang Cu Hen telah mengganti 100 rune tingkat tinggi dengan 100 rune tingkat menengah, Su Yurong hampir 100 persen yakin bahwa dia dapat menyelesaikan prasasti Ais Fire Amrune. Tentu saja, prasyaratnya adalah Cu Hen tidak membual tentang hal itu. Kecurigaan Su Yurong sedikit berkurang ketika dia melihat sedikit ketenangan di tatapan Cu Hen, dan dia terus bertanya. Kalau begitu mari kita bahas pembagian kerja selanjutnya. Cu Hen mengangguk. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, dia tahu dari ekspresi serius Su Yurong bahwa dia sangat mementingkan kompetisi besok. Karena dia sudah berjanji untuk membantu orang lain, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya. Su Yurong tinggal di sisi Cu Hen sampai senja sebelum pergi. Keduanya membahas pembagian kerja dengan baik dan memperjelas setiap bagian rencana. Meskipun Cu Hen hanya menyiapkan rune alat energi surgawi satu kali, pengetahuan dan konten teknik pola dao yang dia kuasai telah mencapai tingkat Master Tatoro. Jika mereka benar-benar berbicara tentang pemahaman teknik penyempurnaan peralatan pola dao, Su Yurong mungkin beberapa tingkat lebih rendah dari Cu Hen. Tidak peduli apa kata Su Yurong, dia hanya perlu mengatakannya sekali, dan itu sudah cukup. Di malam hari, seorang gadis pelayan keluarga Su mengirimkan makanan mewah kepada Cu Hen. Setelah Cu Hen selesai makan, dia mulai mengolah bab Al-Qa'id dari Kitab Suci Bintang Tujuh seperti biasa untuk menyerap energi ke tujuh bintang. Keluarkan semua makanannya. Patriark, setidaknya kamu harus makan sedikit. Kamu belum makan selama dua hari. Aku sudah bilang padamu untuk mengeluarkannya, apa kamu tidak mendengarku? Bersamaan dengan teguran keras, beberapa pelayan dengan patuh berjalan keluar dari aula besar. Begitu mereka keluar, mereka bertemu dengan Su Yurong, yang datang ke sini. Nona tertua. Su Yurong menghela nafas pelan saat dia melihat para pelayan yang ketakutan dan sedih. Kemudian, dia mengambil semangkuk bubur milet yang masih mengepul dari salah satu pelayan dan berkata, kalian semua boleh pergi dulu. Iya, Nona. Kemudian, Su Yurong membawa bubur milet ke ruang utama. Seorang pria parubaya kurus, pucat, yang tampak berusia lima puluhan sedang duduk di atas aula kosong. Namun, semua orang di kota hukpat tahu bahwa Patriark Klansu, Su Hao, sebenarnya baru berusia sekitar empat puluh tahun, dan karena kesalahan dalam penyempurnaan senjata dua tahun lalu, dia mendapat serangan balik dari energi jimat, menyebabkan dia menjadi cacat. Sejak itu, temperamen Su Hao telah banyak berubah. Ditambah dengan peristiwa besar baru-baru ini yang terjadi dalam keluarga, dia sepertinya sudah semakin tua. Ayah! Ronger, Anda kembali! Ekspresi Su Hao meredah ketika dia melihat Su Yurong. Alisnya yang berkerut rapat juga mengendur. Ayah! Apakah ayah marah lagi? Su Hao mengepalkan tangannya dengan ringan dan menghela nafas tanpa daya. Dia berkata, saya tidak bisa mengendalikan diri. Betul, besok batas waktu kompetisinya. Apakah kamu menemukan seorang penolong? Aku menemukannya. Su Yurong meletakkan bubur milet di depannya. Oh! Mata Su Yurong berbinar. Dia berasal dari klan mana? Su Yurong menggelengkan kepalanya. Saya hanya tahu namanya Chuhen. Aku bertemu dengannya secara tidak sengaja ketika aku keluar untuk mengumpulkan biji hari ini. Saat Su Hao mendengar ini, matanya sedikit meredup. Wajahnya dipenuhi kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan. Tidak ada klan penyempurnaan senjata dengan nama keluarga, Chuh. Di wilayah angin tersembunyi. Terlebih lagi, mereka bertemu secara acak di tengah jalan. Kedengarannya agak konyol. Meski begitu, Su Hao terus bertanya, bagaimana pencapaiannya dalam teknik prasasti dao. Master Prasasti Kelas 5 Tingkat Tinggi Kelas 5 Kerutan didahi Su Hao semakin dalam. Ya, ayah, Su Ding Feng pasti akan menggunakan prasasti senjata APS untuk menyempurnakan senjata besok. Selama saya membuat prasasti senjata APS, saya tidak akan kalah. Jika kami tidak kalah, kami akan memiliki kesempatan untuk melindungi fondasi keluarga Su. Su Yurong menyuarakan pikirannya. Aduh, Su Hao menghela nafas panjang. Jejak ejekan pada diri sendiri terlihat di antara alisnya. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena terlalu mempercayai Su Ding Feng yang tidak tahu berterima kasih itu. Saya memberinya sebagian besar bisnis keluarga untuk dikelola. Aku tidak menyangka dia akan begitu tidak sabar untuk duduk di posisiku secepat ini. Ayah, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan membiarkan Su Ding Feng melakukan apa yang diinginkannya. Ini benar-benar berat bagimu. Namun, apakah orang bernama Cu Hen itu dapat diandalkan? Su Yurong mengerucutkan bibir merahnya dengan ringan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, meskipun ini pertama kalinya kita bertemu, dia tidak tampak seperti orang yang jahat. Ayah, kamu tidak tahu, tapi dia seumuran denganku. Bukan hanya dia seorang Master Prasasti tingkat tinggi kelas 5, budidayanya dalam Dao bela diri juga sangat kuat. Aku melihatnya membunuh binatang buas iblis gila dengan satu serangan telapak tangan. Namun, setelah mendengar ini, Su Hao tidak senang. Sebaliknya, dia malah menjadi semakin khawatir. Dia menghela nafas dalam hatinya. Pada usia ini, dia masih fokus pada Marsial Dao. Lalu seberapa tinggi levelnya dalam teknik Prasasti Dao. Namun, Su Hao tidak ingin menyurutkan semangat putrinya. Lagi pula, dia sudah kehabisan akal. Titik. Larut malam. Kelansu benar-benar diam. Seberkas cahaya perak yang berasal dari galaksi 9 surga turun dari langit, menghubungkan ke sebuah ruangan di sayap barat. Pancaran cahaya yang cemerlang itu seperti dewa, seperti aliran mata air yang dihasilkan oleh Bima Sakti. Namun, tidak ada satu orang pun yang bisa melihat cahaya ini. Meski menyilaukan di malam yang gelap, hanya Chu Hen yang bisa merasakannya. Fiuh! Di dalam kamar, Chu Hen, yang baru saja bangun dari kultifasinya, menghirup udara keruh. Matanya yang terbuka berkedip-kedip dengan cahaya terang. Sinar cahaya perak yang menembus bagian atas kepalanya seperti aurora. Ia menembus langit dan menghilang ke dalam Bima Sakti yang luas. Dalam keadaan normal, Chu Hen akan berkultifasi sampai matahari terbit setiap saat sebelum mengakhiri budidayanya. Namun, dalam beberapa hari terakhir, energi asal sejati di tubuhnya menjadi sangat aktif dan gelisah. Inti asal di Laut Kidantiannya tampaknya memiliki fluktuasi kekuatan yang sangat besar. Ia akan menerobos belenggu dan keluar dari kepompong. Chu Hen terkejut. Ini adalah awal dari sebuah terobosan. Aku tidak menyangka bisa melihat batas alam penusup kekosongan begitu cepat. Tentu saja, bagi Chu Hen, ini bukanlah sesuatu yang terlalu mengejutkan. Ketika dia mengumpulkan mutiara jiwa bintang Dube, sejumlah besar kekuatan bintang yang diintegrasikan ke dalam tubuhnya dilepaskan sepenuhnya di kota kekaisaran, menyebabkan Chu Hen langsung melonjak ke puncak alam transformasi inti tingkat ke-9. Saat itu, Chu Hen bisa dikatakan telah menerobos dengan paksa. Faktanya, banyak kekuatan yang telah dilepaskan. Jika, pada saat itu, Chu Hen dapat menemukan tempat yang tenang dan stabil untuk diserap dan disempurnakan secara bertahap, dia percaya bahwa itu tidak akan sesederhana puncak tingkat ke-9. Namun, dalam keadaan kota sedang bergejolak, mustahil untuk tenang. Chu Hen sedikit merentangkan tangannya. Saat dia hendak berbaring dan menutup matanya, dia tanpa sadar melirik gulungan yang diletakkan Su Yurong di atas meja dari sudut matanya. Kemudian, dia berbaring di tempat tidur dan memejamkan mata. Namun, dalam waktu kurang dari tiga detik, Chu Hen tiba-tiba membuka matanya dan melihat gulungan di atas meja lagi. Apa yang terjadi? Wah! Chu Hen mengembunkan telapak tangannya dan melepaskan kekuatan hisap dari tangannya, menyedot gulungan di atas meja ke telapak tangannya. Matanya tertuju pada isi Aisweapon Rune, dan perhatiannya tertuju pada beberapa baris Rune terakhir. Salah! Dua kata sederhana dan tegas ini keluar dari mulut Chu Hen. Salah! Itu memang salah! Sebelumnya, ketika Su Yurong ada di sini, Chu Hen tidak hati-hati melihat susunan Rune dari Aisweapon Rune. Sekarang, dia terkejut saat mengetahui bahwa susunan beberapa baris Rune terakhir sebenarnya berbeda dari yang dia ketahui. Apa yang sedang terjadi? Apakah isi memori warisan yang ditinggalkan oleh Kepala Klan Lei Huan salah? Atau apakah Su Yurong salah? Setelah dipikir-pikir, Kepala Klan Lei Huan adalah seorang ahli tato spiritual, dan kemungkinan dia melakukan kesalahan sangat kecil. Alasannya sangat sederhana. Karena dia telah menyimpan semua pengetahuan yang dia kuasai di lonceng roh ilusi dan meneruskannya ke generasi selanjutnya, pasti tidak akan ada kesalahan seperti itu. Lagi pula, jika generasi selanjutnya menemukan bahwa susunan Rune salah, itu akan menjadi lelucon. Terlebih lagi, Aisweapon Rune sangat sulit diatur oleh ahli tato senior. Namun di mata para ahli tato spiritual, itu hanyalah permainan anak-anak. Sebagai contoh yang sangat sederhana, biarkan orang dewasa mengerjakan soal aritmatika anak-anak. Bagaimana bisa salah? Jika demikian, bukankah Su Yurong yang salah? Ini bahkan lebih tidak masuk akal. Seberapa pentingkah kompetisi besok bagi Su Yurong? Semua orang tahu itu. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Dalam hal ini, hanya ada satu kemungkinan. Chuhin menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Ada dua cara untuk menyusun Aisweapon Rune. Seperti yang diketahui semua orang, tidak peduli di bidang apa, seorang seniman tato memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk penataan pola tau. Setiap langkah yang salah dalam susunan Rune dapat menyebabkan konsekuensi serius yang tidak dapat diprediksi. Logikanya, hanya ada satu cara untuk menyusun Rune tertentu. Namun, segala sesuatunya tidak sepenuhnya mutlak. Faktanya, ada banyak seniman tato luar biasa dan berbakat yang mampu menyempurnakan pola tau yang diciptakan oleh para pendahulunya. Selain itu, ada beberapa tokoh kuat dengan pencapaian sangat tinggi yang dapat menciptakan susunan Rune lain untuk mencapai efek yang sama. Beberapa bahkan bisa melampaui susunan Rune aslinya. Memikirkan hal ini, Chuhin sangat bersemangat. Tanpa berkata apa-apa, dia mulai membandingkan susunan Rune yang ditinggalkan oleh Su Yurong dengan pengaturan yang ditinggalkan oleh kepala klan Lei Huan dengan serius. 356. Di ruangan yang luas dan terang, cahaya lilin berayun lembut seperti peri. Pada saat ini, Chuhin sedang berkonsentrasi membandingkan susunan Rune dari prasasti senjata api es yang ditinggalkan oleh Su Yurong dengan susunan Rune yang telah dikuasai Chuhin. Setelah serangkaian perenungan dan penelitian yang cermat, hasilnya membuat Chuhin merasa lebih terkejut. Sangat jelas terlihat bahwa susunan, Ice Fire Am Rune, yang ditinggalkan Lei Huan bahkan lebih sempurna. Meskipun dia hanya mengubah beberapa pukulan, Chuhin dapat menentukan dengan pasti bahwa, Ice Fire Am Rune telah berubah. Yang diukir menggunakan susunan Rune yang diwarisi Lei Huan akan memiliki tingkat koordinasi yang lebih tinggi, dan senjata yang disempurnakan akan menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, Chuhin belum melakukan kontak dengan profesi Master Prasasti hanya selama satu atau dua hari. Dia bisa membuat penilaian akurat tentang banyak teori umum. Susunan Prasasti senjata APS yang dikuasai Su Yurong tidaklah salah. Namun, apa yang dipahami Chuhin adalah pengaturan yang lebih sempurna yang telah ditingkatkan oleh pemimpin klan Lei Huan. Pemimpin klan Lei Huan memang ahli di generasinya. Jarang melihat seseorang dengan tingkat pencapaian yang begitu mengejutkan di dunia ini. Sayangnya, mengapa orang pintar seperti itu memilih tinggal di pegunungan dan mengabaikan urusan dunia? Sedikit rasa kasihan terlihat di wajah Chuhin. Namun, ketika dia memikirkannya lagi, karena pemimpin klan Lei Huan telah meninggalkan pengetahuan yang ditingkatkan di lonceng roh ilusi, itu berarti dia tidak ingin pekerjaan hidupnya sia-sia. Ketika Chuhin memikirkan hal ini, dia merasa beruntung. Beruntung dia mendapatkan roh senjata lonceng roh ilusi. Kalau tidak, dia masih tidak mengerti tentang profesi Master Prasasti. Karena Prasasti senjata APS pemimpin klan Lei Huan lebih sempurna, aku akan mengaturnya menurut metode ini besok, sedikit antisipasi melintas di mata Chuhin. Kalau begitu, hasilnya tidak akan seri lagi. Sebaliknya, ini akan membantu Su Yu Rong menang. Dalam hal ini, ia akan memiliki modal untuk bernegosiasi dengan pihak lain. Selanjutnya, Chuhin mengalihkan pandangannya ke susunan volume ketiga, Prasasti Alat Cahaya Roh. Tidak lama kemudian, sesuatu yang membuat Chuhin semakin terkejut muncul. Susunan Prasasti Alat Cahaya Roh juga berbeda dari apa yang dia ketahui. Selain itu, dibandingkan dengan rune alat air dan api, perbedaannya jauh lebih besar. Yang pertama hanya mengubah urutan beberapa baris rune terakhir, namun bagian kedua dari rune alat cahaya spiritual tidak hanya mengubah urutan A beberapa baris, bahkan telah menggantikan beberapa rune. Dengan pemahaman sebelumnya, Chuhin saat ini tidak memiliki keraguan di hatinya. Jelas sekali, susunan tanda alat cahaya roh yang dia pegang disempurnakan selangkah lebih maju oleh ilusi petir. Setelah beberapa pertimbangan dan penelitian, ide Chuhin sekali lagi terkonfirmasi. Susunan rune cahaya roh Thunder ilusion memungkinkan rune terhubung dengan lebih lancar, membuatnya lebih mudah untuk mengukir rune. Terlebih lagi, itu sangat meningkatkan kekuatan senjatanya. Kesulitan mengukir pola alat telah berkurang, dan efek setelah selesai menjadi lebih kuat. Hal ini menyebabkan Chuhin sekali lagi mengagumi ilusi guntur. Saya ingin tahu apakah hanya saya dan Su Yu Rong yang dapat mencoba menyiapkan penandaan alat spirit light. Mata Chuhin menjadi serius dan wajahnya menunjukkan ekspresi merenung. Lupakan saja, ini sedikit berisiko. Bagaimanapun juga, jika saya menuliskan prasasti senjata es, pada dasarnya saya akan memenangkan kompetisi. Segera setelah itu, langit di luar menjadi cerah. Ketukan, ketukan. Serangkaian suara ketukan ringan datang dari luar kamar Chuhin. Selanjutnya, suara lembut dan lembut Su Yu Rong terdengar. Chuhin, kamu sudah bangun. Chuhin yang telah menyesuaikan tubuh dan pikirannya ke kondisi terbaiknya membuka matanya dan turun dari tempat tidur sebelum membuka pintu. Nona Yu Rong. Sepertinya kamu bersemangat. Mata indah Su Yu Rong sedikit terangkat. Ada sedikit kekhawatiran di balik senyum tipisnya. Chuhin tersenyum. Kamu tampak sedikit cemas. Aku baik-baik saja. Su Yu Rong sedikit berbalik. Entah kenapa, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia merasa kali ini tidak akan semudah sebelumnya. Nona Yu Rong, sebelum kompetisi dimulai, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Hmm. Su Yu Rong sedikit terkejut. Dia melihat wajah Chuhin yang sedikit malas. Bicaralah. Kelopak mata Chuhin bergerak-gerak dan dia menjawab tanpa ragu-ragu. Jika saya membantu Anda memenangkan kompetisi, saya harap Anda dapat memberi saya salah satu urat mineral keluarga Su Anda. Apa? Su Yu Rong segera mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Chuhin. Dia sebenarnya mengajukan permintaan seperti itu di saat seperti ini. Kedengarannya terlalu berlebihan. Chuhin telah berada di kota Lang selama hampir sebulan, jadi dia memiliki pemahaman tentang keluarga Su di kota Gouge. Keluarga penyuling senjata ini tidak sekadar memurnikan senjata, tetapi juga memiliki bisnis pertambangan. Keluarga Su memiliki total empat urat mineral di wilayah angin tersembunyi. Ini juga merupakan alasan penting mengapa keluarga tersebut tidak jatuh selama ratusan tahun. Melihat ekspresi pihak lain yang sedikit jelek, Chuhin melanjutkan, Anda mungkin tidak mendengar bagian pertama dari apa yang saya katakan. Saya berkata bahwa saya akan membantu Anda menang melawan Su Ding Feng. Anda memberi saya pembuluh darah. Jika kami kalah, atau jika pertandingan berakhir seri, saya akan memberikan tambang. Jika kami kalah atau berakhir imbang, saya tidak akan mengambil satu sen pun dari Anda. Mendengar ini, ekspresi Su Yurong perlahan kembali normal. Pada saat yang sama, dia menatap Chuhin dengan sedikit kebingungan. Apa yang memberinya keyakinan untuk mengatakan bahwa dia akan membantunya menang melawan Su Ding Feng? Pencapaiannya hanya pada level Advance Rune Master kelas 5, yang satu tingkat lebih rendah dari miliknya. Namun, jika dia benar-benar bisa menang melawan Su Ding Feng, menyetujui kondisi Chuhin bukanlah ide yang buruk. Lagi pula, jika dia mengizinkan Su Ding Feng mengambil posisi kepala keluarga, fondasi seluruh keluarga akan hilang. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Su Yurong tentu saja memiliki penilaiannya sendiri. Baiklah, saya akan menyetujui kondisi Anda. Jika Anda benar-benar dapat membantu saya memenangkan kompetisi hari ini, saya bersedia memberi Anda satu urat mineral sebagai hadiah. Setelah ragu sejenak, Su Yurong berbicara. Chuhin mengangguk. Ini kesepakatan. Ini kesepakatan. Sejujurnya, Chuhin bukanlah orang yang suka memanfaatkan orang lain. Alasan mengapa dia membuat kondisi seperti itu adalah untuk Long King Yang dan yang lainnya. Long King Yang telah mengumpulkan banyak bawahan lama Jenderal Long Bo dan berencana untuk membangun pasukannya sendiri di wilayah angin tersembunyi. Namun, bagaimana cara mengembangkan kekuatan dengan mudah? Namun, jika mereka memiliki sumber mineral untuk mendukung perekonomian mereka, itu akan sangat membantu kekuatan yang akan segera dimulai. Tentu saja, dengan situasi Su Yurong saat ini, tidak masuk akal jika Chuhin hanya meminta satu urat mineral sebagai hadiah. Namun, apakah Anda benar-benar yakin bisa menang melawan Su Ding Feng? Su Yurong sedikit ragu. Chuhin tersenyum. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu kalah. Chuhin tidak memberitahu Su Yurong pikirannya. Lagipula, dia tidak punya cukup waktu. Jika dia memberitahu Su Yurong bahwa Rune yang dia buat berbeda dari yang asli, itu mungkin mempengaruhi keadaan pikirannya. Bagaimanapun, Rune yang telah berubah akan diatur oleh Chuhin. Ketika saatnya tiba, Chuhin hanya perlu peduli mengukir Rune itu sendiri. Tidak masalah apakah dia menjelaskannya kepada Su Yurong atau tidak. Sesaat kemudian, platform api bumi. Ini adalah tempat penempaan senjata terbesar keluarga Su. Di tengah alun-alun besar ada platform batu persegi yang megah dan unik. Setiap batu-bata yang digunakan untuk membangun platform batu berwarna merah tua. Jika seseorang menyentuhnya dengan tangan, mereka akan merasakan panas yang menyengat. Ini dan tanda pagar 39, platform api bumi, adalah platform penempaan senjata unik yang dibangun oleh keluarga Su dengan banyak uang. Platform ini menggunakan spirit aray sebagai panduan untuk mengumpulkan api inti bumi, yang kemudian digunakan untuk menyempurnakan artefak. Pada saat ini, lingkungan di sekitar platform api bumi sudah dipenuhi oleh kerumunan orang. Itu adalah kerumunan orang yang padat yang bergerak. Kami sudah berkali-kali berkompetisi tanpa hasil apapun. Mungkin akan sama hari ini. Itu belum pasti. Saya merasa pemenang pasti akan ditentukan hari ini. Saya merasa kakak senior Ding Feng akan menang kali ini. Itu juga menurutku. Sebenarnya, kakak laki-laki Ding Feng menjadi kepala keluarga cukup baik. Kakak senior Yurong adalah seorang wanita. Kita tidak bisa menyerahkan bisnis keluarga sebesar itu kepada seorang wanita. Lagi pula, bukankah anak-angkat tetaplah anak laki-laki? Dia masih anggota keluarga Su kita, apa bedanya? Huh, siapa bilang perempuan tidak bisa menjadi kepala keluarga? Saya mendukung kakak perempuan Yurong. Diskusi berlanjut di bawah platform. Kedua belah pihak memiliki lebih dari separuh pendukung. Sementara itu, di bawah pimpinan Su Yurong, Chu Hen telah tiba. Begitu keduanya muncul, mereka langsung menarik perhatian banyak orang yang hadir. Perhatian semua orang sepenuhnya terfokus pada Chu Hen. Siapa itu? Aku juga tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kakak senior Yurong tidak mungkin secara acak menemukan seseorang untuk membantu, kan? Menghadapi banyak tatapan mencurigakan di sekitarnya, Chu Hen tampak sangat tenang. Dia dan Su Yurong berdiri di bawah platform api bumi, tatapan mereka terfokus, seolah sedang memikirkan sesuatu. Segera setelah itu, keributan datang dari sisi lain platform api bumi. Kakak senior Ding Feng ada di sini. Siapa rekannya? Mendengar keributan itu, Chu Hen mengangkat alisnya dan melihat ke arah yang dilihat semua orang. Di bawah pengawalan sekelompok besar pria dan wanita muda, Su Ding Feng berjalan dari jauh. Su Ding Feng ini memiliki penampilan yang bermartabat dan sangat tampan. Namun, ada sedikit keganasan yang tidak dapat dibedakan di antara alisnya. Mata Chu Hen menyipit, dan perhatiannya beralih ke seorang pria muda berkulit putih di samping Su Ding Feng. Wah, tidak mungkin. Apakah itu Pei Fei Ming dari kota Swatforge? Siapa lagi kalau bukan dia? Saya benar-benar tidak menyangka Su Ding Feng akan mengundang Pei Fei Ming. Dia akan kalah? Kakak senior Yurong pasti akan kalah. Pei Fei Ming ini adalah master pola tingkat lanjut kelas 7. Dia benar-benar ahli pola yang jenius. Ketika dia melihat orang yang di bawah Su Ding Feng adalah Pei Fei Ming, wajah Su Yurong, yang berdiri di samping Chu Hen, langsung memucat. Tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal rat, dan ada rasa keseriusan yang kuat di antara kedua alisnya. 357. Keluarga Pei dari kota kerajinan pedang juga merupakan salah satu keluarga pengrajin terbesar di wilayah Angin Tersembunyi. Selain itu, warisan mereka bahkan lebih kuat daripada keluarga Su. Pei Fei Ming adalah master rune paling berbakat dalam sejarah keluarga Pei. Dia bahkan belum berumur 20 tahun, tapi dia sudah memiliki pencapaian master rune kelas 7. Bahkan di antara generasi muda wilayah Angin Tersembunyi, sulit untuk menemukan seseorang yang bisa disebutkan sejajar dengannya. Penampilan Pei Fei Ming seperti palu berat yang menghantam hati Su Yurong dengan keras. Wajah cantiknya sedikit pucat dan tangannya mengepal. Kukunya menusup dagingnya, menyebabkan dia merasakan sakit yang tumpul. Di bawah tatapan berbeda dari setiap orang yang hadir, Su Ding Feng dan Pei Fei Ming berjalan di depan Su Yurong. Mata mantan itu miring, dan dia menatap Chu Hen di samping Su Yurong dengan penuh minat. Dia berkata, Yurong, apakah ini pasangan yang kamu temukan? Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Su Yurong mengerutkan kening dan dengan dingin menjawab, kata, Yurong, bukan untuk kamu katakan. Tolong panggil saya, Nona Su, atau, Nona Yurong. Sejak Su Ding Feng ingin merebut posisi patriark dari Su Hao, Su Yurong tidak lagi melihatnya sebagai saudara angkatnya. Namun, setelah bertahun-tahun, Su Ding Feng telah mengumpulkan cukup banyak popularitas dan prestise dalam keluarga. Selain itu, mayoritas tetua berdiri di sisinya. Jadi, dapat diringkas dalam satu kalimat, sayap Su Ding Feng telah mengeras, dan tidak ada seorang pun di keluarga Su yang dapat menekannya. Haha, Yurong, kamu memperlakukanku seperti orang luar. Jangan rusak hubungan kita karena perebutan posisi patriark. Su Ding Feng terkekeh saat berbicara. Su Yurong sangat marah, tapi dia tidak berdaya melawan kulit tebal pihak lain. Dia hanya bisa mengerutkan alisnya dan tetap marah. Pei Fei Ming, yang berdiri di samping Su Ding Feng, memasang ekspresi bangga di wajahnya. Dia memandang Cu Hen dan dengan lemah berkata, adik laki-laki ini terlihat sangat asing. Aku ingin tahu pahlawan muda keluarga pemurnian artefak manakah kamu. Cu Hen tersenyum acuh tak acuh. Dia pertama kali melirik Su Yurong, lalu dengan tenang menjawab, apa hubungannya denganmu? Hah! Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang mengira Cu Hen akan mengatakan hal seperti itu. Namun, Pei Fei Ming tidak marah, dan dia masih menyeringai sambil berkata, saya Pei Fei Ming. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Maaf, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Wajah Pei Fei Ming langsung berubah dingin setelah ditegur oleh Cu Hen dua kali berturut-turut. Su Ding Feng, yang berdiri di samping, berkata dengan sinis, Saudara Pei, mengapa kamu harus marah pada orang udik ini? Bertengkar dengan orang seperti itu hanya akan melemahkan status kita. Su Ding Feng, tolong jaga kata-katamu. Cu Hen adalah teman yang saya undang. Su Yurong membalas tanpa sedikitpun kesopanan. Su Ding Feng mencibir dan berpikir, hari ini adalah kali terakhir kamu berbicara seperti ini kepadaku. Setelah hari ini, semua orang di keluarga harus bersikap hormat ketika mereka melihat saya, Su Ding Feng. Patriark telah tiba. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari sekitar platform api bumi. Jantung semua orang berdetak kencang, dan pandangan mereka beralih ke arah yang sama. Para eselon atas klan Ye berjalan satu demi satu. Orang yang memimpin relatif kurus dan auranya relatif lemah. Meski begitu, mata Su Hao masih bersinar dengan semangat kepahlawanan yang tidak dimiliki orang biasa. Di belakang Su Hao ada seorang lelaki tua gemuk, berwajah bulat, dan berjanggut putih. Dia adalah tetua pertama dari keluarga Su. Karena dukungannya pula, Su Yurong dapat bertahan hingga sekarang dan tidak diambil oleh Su Ding Feng. Di belakang Su Hao di sebelah kiri ada dua pria parubaya berusia empat puluhan. Yang satu berjubah hijau, dan yang lainnya berjubah biru. Aura mereka sangat menyeramkan. Mereka adalah tetua kedua dan tetua ketiga yang berdiri di sisi Su Ding Feng. Su Hen menyipitkan matanya dan diam-diam kagum bahwa keluarga Su memang merupakan kekuatan kelas satu di wilayah angin tersembunyi. Tetua pertama, tetua kedua, dan tetua ketiga semuanya ahli dalam alam penusuk kekosongan. Dikatakan bahwa sang Patriark, Su Hao, akan mencapai rana ahli tato spiritual kelas satu sebelum kecelakaan itu. Dia hanya berjarak selembar kertas tipis dari level itu. Namun siapa sangka hal malang seperti itu akan terjadi. Salam, Patriark dan sesepuh. Semua orang yang hadir membungkuk hormat. Untuk sopan santun, Su Hen juga menggenggam tangannya dan membungkuk sedikit. Anak laki-laki dari keluarga Pei. Su Hao mengerutkan kening dan menatap Pei Fei Ming dengan heran. Junior Pei Fei Ming menyapa Patriark Su. Pei Fei Ming menunjukkan senyuman sederhana di wajahnya, tetapi kesombongan di matanya menjadi semakin intens. Wajah Su Hao agak gelap. Dalam dua tahun terakhir, Pei Fei Ming menjadi terkenal. Di bidang pemurnian, dia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di seluruh wilayah angin tersembunyi. Dia tidak menyangka Su Ding Feng akan mengundangnya. Persaingan hari ini bisa dikatakan bencana. Melihat Su Hen yang berdiri di samping Su Yu Rong, meskipun dia juga berbakat, auranya jauh lebih buruk daripada aura Pei Ming. Su Hao menghela nafas dalam hati. Mungkinkah surga ingin aku mati? Apakah kita masih akan bersaing hari ini? Tetua ketiga, yang berpakaian biru, mengejek. Kenapa tidak? Tetua pertama memelototinya, kompetisinya bahkan belum dimulai, menurutmu kamu akan menang. Huff! Aku hanya tidak ingin menyanyiakan waktu semua orang. Tidak apa-apa kalau tidak mau membuang waktu. Anda cukup mengakui kekalahan dan berhenti membuang-buang waktu. Kamu! Cukup! Su Hao menghentikan mereka berdua dengan suara yang dalam, lalu menatap putrinya Su Yu Rong dengan tatapan sedikit malu. Mari kita mulai. Lagi pula, sudah lama sekali, Su Hao sudah mempersiapkan mentalnya. Meski dia tidak mau, bisnis keluarganya kemungkinan besar akan hilang. Su Yu Rong secara alami tahu apa arti tatapan Su Hao. Dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan berkata pada dirinya sendiri, aku tidak akan menyerah sampai saat-saat terakhir. Segera, Su Hao dan para tetua Eselon atas mengambil tempat duduk mereka di deretan kursi lebar di depan platform api bumi. Para murid keluarga Su di sekitarnya juga mundur ke samping, meninggalkan ruang kosong di bawah platform api bumi. Cu Hen, Su Yu Rong, Su Ding Feng dan Pei Fei Ming juga berdiri di sisi kiri dan kanan platform api bumi. Bawakan meja dupa ke sini, penatua ketiga, yang berpakaian biru, berdiri dan berjalan di depan Cu Hen dan Su Yu Rong. Kemudian, dua murid keluarga Su membawa meja persegi dan meletakkannya di bawah platform. Meja persegi itu panjangnya 2 meter dan lebarnya 1 meter. Di tengah meja ada pembakar dupa seukuran ember air. Di samping pembakar dupa ada dua batang dupa panjang. Di sisi kiri dan kanan meja, ada pedang panjang yang tajam. Keadaan pikiran orang-orang di sekitar berangsur-angsur berubah, dan suasana menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Pedang baja halus, penatua ketiga berjalan ke sisi meja dupa, dengan santai mengambil pedang panjang di tangannya dan berkata dengan keras, bagi orang normal, kedua pedang ini sudah menjadi produk jadi. Tetapi bagi kami, keluarga pembuat senjata, ini hanyalah produk setengah jadi. Selanjutnya yang perlu kalian berempat lakukan adalah menuliskan tanda alat pada kedua pedang tersebut, agar benar-benar bisa menjadi senjata yang sempurna dan ampuh. Kemarin sore, Su Yurong memberitahu Chu Hen bahwa isi dari kompetisi pembuatan senjata ini adalah menuliskan tanda alat pada senjata. Lagi pula, jika mereka harus memulai dari awal, itu akan memakan banyak waktu. Tentu saja, seorang perajin senjata sejati tidak hanya perlu mengetahui cara menuliskan tanda alat, mereka juga harus memiliki keterampilan menempas senjata. Izinkan saya menjelaskan secara singkat peraturannya. Mata tetua ketiga menyapu keempat orang di depannya seperti elang dan berkata, struktur kedua pedang baja halus ini persis sama. Ada pun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengukir tanda alat, Anda bisa mencium dan mengekstraknya sendiri. Waktu yang dibutuhkan untuk menorehkan tanda alat dibatasi pada waktu satu batang dupa. Dupa ini akan menyala selama empat jam. Saat dupa dinyalakan, pembuatan senjata akan dimulai. Saat dupa terbakar, pembuatan senjata akan berakhir. Empat jam setara dengan empat jam. Itu terjadi sepanjang pagi dan sepanjang sore. Sudut mata cuhen bersinar dengan makna yang dalam. Karena adanya diskusi oleh kelompok tetua, kompetisi hari ini adalah kompetisi calon patriark. Su Ding Feng, Su Yu Rong, kami akan bersaing dengan cara baru. Pemenangnya akan menjadi calon patriark. Setelah tetua kedua selesai berbicara, tatapan dinginnya menyapu keempat orang di depannya. Siapa di antara kalian yang akan memulai lebih dulu? Haha, Su Ding Feng tersenyum bangga sambil melirik Su Yu Rong dan Cu Hen dari sudut matanya. Dia berkata, semua orang cukup sibuk, jadi menurutku kita tidak perlu menyianyiakan waktu semua orang. Ayo berangkat dulu. Arti dibalik kata-kata Su Ding Feng sangat jelas. Bagaimanapun, dia pasti menang hari ini. Daripada menunggu empat jam lagi, dia mungkin menang dengan satu serangan dan langsung mengalahkan Su Yu Rong. Tidak perlu membuang waktu lagi setelah itu. Ekspresi Su Yu Rong sedikit dingin saat dia menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya. Masih ada kemarahan di matanya. Selanjutnya, Su Ding Feng dengan santai mengambil pedang baja halus dan naik ke arena api bumi. Pefei Ming mengikuti di belakang dengan tidak tergesa-gesa saat sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Dia penuh percaya diri. Setelah mereka berdua naik ke Earthfire Arena, tetua ketiga melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara tegas. Angkat kuali api bumi. Setelah dia selesai berbicara, beberapa petinggi keluarga Su berjalan ke dasar arena api bumi dan melakukan serangkaian serangan telapak tangan secara bersamaan. Pada akhirnya, mereka semua mengeluarkan sinar cahaya yang menyelaukan menuju Earthfire Arena. Dengeng. Sesaat kemudian, dinding bata di sekitar Earthfire Arena tiba-tiba bersinar dengan cahaya perak terang. Rune aneh dan gulungan rahasia berkedip-kedip seperti cahaya saat aura yang sangat mengejutkan menyebar dari Earthfire Arena. Gemuruh. Selanjutnya, bersamaan dengan guncangan lembut di tanah, pusat arena api bumi melepaskan lingkaran cahaya perak yang seperti riak di permukaan air. Gelombang energi yang mengejutkan menyapu ke segala arah saat lingkaran cahaya perak terus menyebar ke segala arah. Gelombang udara panas melonjak, membuat orang merasa seolah-olah itu adalah mata air panas. 358. Gemuruh. Bersamaan dengan gelombang panas yang menyengat dan aura agung, kuali berkaki tiga berwarna merah tua muncul dari tengah platform api bumi. Itu adalah kuali yang tingginya lebih dari 2 meter. Kuali itu ditutupi dengan tanda misterius dan prasasti misterius, serta tanda binatang aneh. Udara di sekitarnya menjadi sangat panas, menyebabkan banyak murid keluarga Su tanpa sadar mundur beberapa langkah. Benda ini disebut kuali api geosentris, Su Yurong sedikit membalikkan tubuhnya dan berkata kepada Chu Han yang berada di sampingnya, itu adalah senjata roh khusus. Ia bekerja dengan arah api geosentris untuk mengumpulkan api geosentris dari kedalaman bumi selama bertahun-tahun. Chu Han mengangguk, sedikit kejutan di matanya. Su Yurong melanjutkan, selama proses pemurnian, orang di platform api bumi dapat dengan bebas menggunakan api inti bumi di dalam kuali sesuai keinginannya, dan juga dapat mengontrol besar kecilnya api sesuai keinginannya. Jenis nyala api ini lebih mendominasi dibandingkan nyala api biasa, dan memiliki suhu yang lebih tinggi, sehingga dapat sangat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menempa. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Chu Han berada di keluarga Su. Dia tidak mengerti banyak hal. Untuk mencegah terjadinya kesalahan setelah mereka naik panggung, Su Yurong harus menjelaskan semuanya dengan jelas. Di panggung api bumi, Su Ding Feng dan Pei Fei Ming berdiri di sisi kiri dan kanan kuali api bumi. Keduanya memiliki ekspresi santai, dan mereka terlihat sangat percaya diri. Pei Fei Ming, khususnya, memiliki senyum lucu di wajahnya, seolah dia tidak peduli sama sekali tentang masalah ini. Apakah semuanya siap? Tetua ketiga bertanya dari bawah panggung. Dia memandang Su Ding Feng dengan penuh harap. Cukup, Su Ding Feng menjawab dengan bangga. Nyalakan dupa. Segera setelah tetua ketiga selesai berbicara, seorang murid keluarga Su buru-buru berjalan ke sisi meja dupa, menyalakan salah satu batang dupa besar, dan dengan kuat memasukkannya ke dalam pembakar dupa. Gumpalan asap hijau samar melayang di udara, dan kompetisi segera dimulai. Tatapan semua orang mengarah ke tahap api bumi. Keduanya masih santai, tak ada sedikitpun rasa gugup di suasana. Saudara Pei, perhatikan dari samping sekarang. Izinkan saya menyiapkan cairan metal spirit terlebih dahulu. Su Ding Feng berkata dengan tenang. Pei Fei Ming tersenyum dan sedikit mengangkat tangannya. Saudara Su, tolong. Kepercayaan diri. Keyakinan mutlak. Semua orang mengira keduanya akan mulai bekerja sama dari awal, masing-masing melebur setengah dari bahan logam pembantu. Mereka tidak menyangka Su Ding Feng akan langsung mengambil bagian pertama dari tugas tersebut, yang juga berarti mereka harus menghabiskan waktu dua kali lipat untuk menyiapkan cairan spiritual logam. Jika itu orang lain, ini mungkin merupakan bentuk kepercayaan buta. Namun bagi Su Ding Feng dan Pei Fei Ming, hal itu tampaknya bukan sesuatu yang sulit. Bas Dengungan Saat ini, Su Ding Feng sudah duduk bersila di peron. Kemudian, dia melepaskan gelombang energi Reiki. Cahaya kemasan redup yang kuat menyatu dengan kuali api bumi di depannya. Boom! Detik berikutnya, nyala api merah menyala muncul dari kuali berkaki tiga. Nyala api yang sangat panas membakar dengan ganas, menyebabkan ruangan itu sedikit terdistorsi. Dilihat dari jauh, seolah-olah ada bola api berwarna merah tua yang tampak seperti matahari kecil di platform inti bumi. Lampu merah yang gelisah dan gembira itu seperti peri api yang mengayunkan tubuhnya. Kemudian, dengan lambayan tangannya, Su Ding Feng melemparkan lebih dari selusin bahan logam ke dalam api gelap. Di bawah selubung energi spiritual, material logam melayang di dalam api. Dalam waktu kurang dari 30 detik, bahan logam tersebut telah menjadi semerah besi solder, dan sebagian bahkan mulai meleleh. Api yang sangat mendominasi. Di bawah platform, Chu Hen terkejut dalam hati. Ini adalah pertama kalinya dia melihat api inti bumi, dan dia tidak mengira api itu akan sekuat itu. Kekuatan yang mendominasi dari api inti bumi tidak lebih lemah dari api merah mistik Long King Yang. Su Ding Feng stabil dan gerakannya halus seperti air mengalir. Setelah itu, ia terus-menerus membuang segala jenis bahan logam langka dan mahal untuk dikalsinasi dan dipanggang dalam api geosentris, menghilangkan kotoran dan mengekstraksi bagian yang paling penting. Sudut mata Chu Hen sedikit menyipit. Harus dikatakan bahwa meskipun karakter Su Ding Feng tidak terlalu bagus, dia memiliki bakat luar biasa dalam hal menempa. Pantas saja banyak orang di keluarga Su mendukungnya menjadi kepala keluarga. Lagipula dia tidak sederhana. Tepat pada saat ini, ekspresi Su Yu Rong tiba-tiba berubah. Wajah cantiknya sedikit menunjukkan pucat. Chu Hen menoleh padanya dan bertanya, ada apa? Bukan. Bukan, Chu Hen tertegun, bukan apa? Itu bukan bahan yang dibutuhkan untuk menuliskan Aiswea Pondrune. Suara Su Yu Rong sedikit bergetar. Chu Hen mengangkat ke lopak matanya. Dia tidak sengaja melihat bahan logam yang dilemparkan Su Ding Feng ke dalam api inti bumi, tapi sekarang dia mendengar kata-kata Su Yu Rong, dia melihatnya dengan serius. Kristal lapis, kristal angin, biji giok hitam. Ini adalah bahan tambahan yang dibutuhkan untuk membuat Rune alat spiritual. Chu Hen mengerutkan kening dan bergumam, Su Ding Feng sebenarnya mencoba menuliskan Rune alat spiritual. Pada saat yang sama, murid keluarga Su yang hadir juga menyadari masalahnya. Mereka semua kaget dan mendesah keheranan di wajah mereka. Saudara senior Ding Feng ingin menuliskan Rune alat spiritual. Wow luar biasa, saya pikir dia akan memilih Aisweapon Rune. Kupikir dia juga akan memilih Aisweapon Rune. Jika itu adalah Rune alat spiritual, maka hasil pertempuran ini telah diputuskan. Menurut pendapat semua orang yang hadir, selama Su Ding Feng dan Pei Feiming menyelesaikan Rune alat spiritual, maka tidak akan ada ketegangan dalam posisi patriark keluarga Su. Karena sangat mustahil bagi Chu Hen dan Su Yu Rong untuk menyelesaikan penulisan Rune alat spiritual. Heh, apa itu Aisweapon Rune? Pei Feiming menyelangkan tangan di depannya dan mengusap dagunya dengan senyum lucu di wajahnya. Pada saat ini, semua orang yang hadir akhirnya mengerti apa yang dimaksud Su Ding Feng ketika dia berkata, jangan buang waktu. Sebelum mereka naik panggung, yang ingin mereka lakukan adalah menikam Su Yu Rong dan Chu Hen sampai mati dan bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk naik panggung. Semua petinggi keluarga Su memiliki ekspresi berbeda. Tetua kedua dan tetua ketiga tersenyum puas. Di sisi lain, Grand Elder memiliki ekspresi serius dan kerutan di wajahnya. Terutama sang patriark, Su Hao. Ekspresi aslinya yang tidak sedap dipandang menjadi semakin tidak sedap dipandang. Alisnya terkatup rapat seperti dua ulat sutera mati. Chu Hen tidak terlalu khawatir saat melihat Su Yu Rong menderita pukulan yang tidak terduga. Jangan panik, kami belum kalah. Siapa tahu nanti mereka gagal saat menuliskan Tull Rune. Nada suaranya yang santai membawa sedikit ejekan. Su Yu Rong jelas tahu dia sedang menghiburnya, tapi dia masih tidak bisa memaksakan dirinya untuk tersenyum. Saya bilang, Nona Yu Rong, kalau sekarang Anda seperti ini, saya tidak berani bermitra dengan Anda nanti. Saya di sini untuk membantu, jadi jangan secara tidak sengaja meledak karena serangan balik Rune dan membunuh saya. Saya masih muda dan belum menikah. Saya tidak ingin mati muda. Kamu. Su Yu Rong marah dan geli pada saat bersamaan. Sekarang jam berapa, namun dia masih sangat ceria. Namun, setelah mendengarkan lelucon Chu Hen, keraguan di hati Su Yu Rong sedikit menghilang. Waktu berlalu menit demi menit dan detik demi detik. Alun-nalun platform kebakaran bumi yang besar sangat sunyi. Semua orang berkomunikasi dengan suara lembut, tidak berani membuat keributan. Lagipula, tabu terbesar bagi seorang pateran kaster selama proses pemurnian senjata adalah diganggu oleh dunia luar. Dimanapun itu, tidak diperbolehkan membuat keributan dalam keadaan seperti itu. Jika ada yang melakukan kesalahan, pihak lain juga akan dihukum berat. Dengeng dengungan. Api gelap yang membakar sangat kuat dan menjengkelkan. Hanya dalam setengah jam, Su Ding Feng hampir selesai melebur semua bahan. Di bawah kendali Su Ding Feng, api bumi berwarna merah tua secara bertahap melemah dan mundur kembali ke dalam kuali api berkaki tiga. Pandangan semua orang terfokus pada cairan logam berwarna-warni di atas kuali api. Lusinan bahan mahal dan langkah semuanya telah dilebur ke dalam cairan spiritual ini. Semua kotoran telah hilang di bawah kalsinasi api bumi, hanya menyisakan bagian yang paling murni. Jika dalam keadaan normal, dibutuhkan setidaknya setengah hari untuk menyelesaikan bab ini. Namun, di bawah penyempurnaan api bumi yang kejam dan kuat, hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam. Perbedaan di antara mereka sudah jelas. Saudara Pei, Su Ding Feng berkata dengan suara rendah. Haha, aku sudah menunggu lama sekali. Senyuman tipis terlihat di mata Pei Feiming. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia pun duduk bersila di peron. Energi reiki yang kuat dari kastor pola tingkat tujuh menyebar dari istana niwannya dan menerkam ke arah cairan spiritual berwarna-warni. Selanjutnya, bola cairan roh logam terbelah menjadi dua. Satu bola dikendalikan oleh Su Ding Feng sementara bola lainnya dikendalikan oleh Pei Feiming. Setelah itu, aura dingin yang menusuk secara bersamaan dilepaskan dari tubuh mereka, dan di bawah tatapan hati-hati dari semua orang yang hadir, keduanya mengubah dua bola logam. Cairan roh menjadi banyak tanda jimat yang mempesona dan indah. Kakak senior Su Ding Feng mulai menunjukkan kekuatannya. Ini pertama kalinya aku melihat Pei Feiming menyiapkan alat Rune. Dia sangat cepat. Keduanya adalah kastor pola jenius yang terkenal di kalangan generasi muda wilayah angin tersembunyi. Kecepatan mereka memadatkan Rune sangat cepat dan gerakan mereka sangat halus dan terampil. Dalam sekejap mata, tanda emas yang menyerupai kupu-kupu spiritual melayang di atas platform api bumi. Rune yang mempesona itu sama mempesonanya dengan bintang. Setiap Rune memancarkan fluktuasi energi yang tidak jelas dan jauh. Selama proses pemadatan dan penataan Rune, Rune ini seperti magma di gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Namun, di bawah kendali Su Ding Feng dan Pei Feiming, Rune ini sangat stabil. Melihat situasi di depannya, keyakinan Su Yurong terguncang sekali lagi. Dia tanpa sadar melirik Cu Hen di sebelahnya. Namun, yang membuatnya terkejut adalah di dalam mata hitam pekat Cu Hen, ada ketenangan yang sebening air di sumur. Apakah dia benar-benar tidak khawatir akan kalah? Atau mungkin, Cu Hen tidak peduli menang atau kalah karena dia hanya orang luar. 359. Dengeng Dengungan Rune yang dipadatkan oleh Su Ding Feng dan Pei Feiming seperti kupu-kupu roh bercahaya terang yang melayang di atas platform api bumi. Undulasi energi Reiki yang kuat terus melonjak keluar dari istana niwan mereka, menyebabkan cairan roh logam mengembun menjadi Rune yang aneh. Rune yang memenuhi langit tampak seperti Rune kuno, sangat menarik perhatian dan mempesona. Rune alat spiritual membutuhkan lebih dari 400 Rune tingkat tinggi dan lebih dari 300 Rune tingkat menengah untuk disusun. Su Ding Feng akan mengendalikan lebih dari 200 Rune tingkat tinggi dan 100 Rune tingkat menengah. Adapun Pei Feiming, yang memiliki tingkat kultifasi lebih tinggi, dia perlu mengendalikan lebih dari 100 Rune tingkat menengah. Tentu saja, memadatkan Rune bukanlah tugas yang sulit. Bagian terpenting adalah mengukir Rune menjadi Rune alat. Ini adalah ujian sebenarnya dari kemampuan seorang Rune master di bidang penyempurnaan alat. Segera, lebih dari 700 Rune yang diperlukan untuk alat spiritual Rune muncul di depan mata semua orang. Di bawah kendali mantap Su Ding Feng dan Pei Feiming, Rune pada terhubung dari depan ke belakang, membentuk benang cahaya ilusi dan samar-samar terlihat di antara Rune. Dari kejauhan, itu tampak seperti jaring cahaya menyilaukan yang menyelimuti langit di atas platform api bumi. Dengeng Dengungan Dalam sekejap, pancaran cahaya lembut muncul dari Rune cahaya. Setiap Rune mengalir dengan kilau emas cemerlang. Itu murni dan suci seperti sinar matahari. Rune telah berhasil dirakit. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Itu hanya susunan Rune sekarang. Hati para murid keluarga Su di sekitarnya terangkat, dan banyak dari wajah mereka menunjukkan antisipasi yang kuat. Semua Rune terhubung satu sama lain, yang berarti tidak ada yang salah dengan pengaturannya. Berikutnya adalah langkah terpenting, yaitu mengukir Rune menjadi Rune alat. Desir Mata Su Ding Feng menjadi dingin, dan pedang baja halus di sampingnya terbang ke udara dan melayang di atas pusat platform api bumi. Lalu, dia bertukar pandang dengan Pei Fei Ming. Yang terakhir masih memiliki senyuman riang di wajahnya saat dia berkata dengan lemah, mari kita mulai. Su Ding Feng juga mengungkapkan sedikit rasa bangga. Dia dengan mengejek melirik ke arah Su Yu Rong dan Chu Hen di bawah panggung, lalu segera mulai menggabungkan mesin terbang ke dalam tubuh pedang baja halus. Pada titik ini, meskipun Su Ding Feng masih menunjukkan rasa jijik terhadap Su Yu Rong di permukaan, dia masih sangat berhati-hati di dalam hatinya. Lagi pula, menuliskan sebuah alat Rune sangatlah sulit. Jika dia gagal, Su Yu Rong akan menang bahkan jika dia berhasil menuliskan Rune alat yang paling sederhana. Tentu saja, Su Ding Feng tidak akan membiarkan dirinya melakukan kesalahan. Kemudian, di bawah tatapan orang banyak, Rune yang mempesona berubah menjadi pola indah yang muncul di tubuh pedang baja halus. Tanda alat halus menyebar pada pedang dengan cara yang sangat stabil. Setiap tanda alat seperti jaring perak karena diukir menjadi pedang baja halus di bawah kendali cermat Su Ding Feng. Perawatan seperti itu ibarat sulaman wanita, dan tidak boleh sembarangan sedikitpun. Pada awalnya, kecepatan Su Ding Feng sangat cepat. Namun, semakin jauh dia melangkah, semakin lambat kecepatannya. Meski begitu, hanya setengah dari dupa dikuali di atas meja di bawah panggung yang telah terbakar. Dengan kata lain, baru dua jam berlalu sejak permulaan. Dengeng! Ketika Su Ding Feng selesai menuliskan tanda alat terakhir, dia menghela nafas lega saat tubuh dan pikirannya langsung rileks. Di bawah panggung, banyak pendukung Su Ding Feng mengepalkan tangan mereka saat kejutan menyenangkan muncul di wajah mereka. Kakak senior Ding Feng memang tangguh. Sisanya terserah Pei Feiming. Jika Pei Feiming berhasil menyelesaikan paru kedua tulmark, itu akan menjadi kesuksesan besar. Setelah Su Ding Feng menyelesaikan paru pertama dari prasasti alat Rune, Pei Feiming segera mengambil alih paru kedua tugas tersebut tanpa penundaan. Dengeng dengungan! Energi Reiki dari Master Rune tingkat tinggi kelas 7 jauh lebih melimpah dibandingkan dengan Master Rune tingkat tinggi tingkat 6. Tidak hanya itu, kemahiran Pei Feiming dalam menuliskan tanda alat juga jelas lebih tinggi daripada kemampuan Su Ding Feng. Tanda alat rumit yang menyerupai Rune kuno mulai menyebar pada pedang baja halus dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Metode Pei Feiming dalam menuliskan tanda alat juga cukup unik. Dengan jentikan 10 jarinya, energi Reiki menempel di ujung jarinya. Sinar cahaya yang menyerupai benang emas memandu Rune yang mempesona dan cemerlang ke dalam tubuh senjata. Aura yang dipancarkan pedang baja halus itu semakin tajam dan kuat. Pedang yang sebelumnya biasa-biasa saja sekarang berkedip dengan kilau yang mempesona. Seiring berjalannya waktu, aura Pei Feiming tetap stabil. Meskipun kecepatan dia menuliskan tanda alat jelas melambat, ekspresinya masih tenang dan santai. Tanda alatnya tersisa kurang dari seperempat. Di atas di eselon atas para tetua dan tanda pagar 39, di area tempat duduk, tetua kedua keluarga Su dengan lembut mengelus sehelai janggut di dagunya sambil berkata dengan tegas dan agak senang, sepertinya Su Ding Feng pasti akan menang hari ini. Huff, kakek tua itu mendengus dingin sambil menatap ke arah tetua kedua. Kompetisi belum berakhir. Mengapa kamu terburu-buru mengambil kesimpulan? Haha, kenapa kamu membohongi dirimu sendiri di saat seperti ini? Anak yang ditemukan Su Yurong hanyalah seorang guru prasasti tingkat lanjut kelas 5. Apakah menurut Anda dia bisa menuliskan teknik rune yang melampaui spirit light tool mark hanya dengan kombinasi ini? Ketika kakek tua mendengar kata-kata tetua kedua, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Dia hanya bisa berharap Pei Feiming akan melakukan kesalahan di akhir kompetisi. Namun, berdasarkan situasi saat ini, kemungkinan Pei Feiming melakukan kesalahan sangat kecil. Pemimpin klan keluarga Su, Su Hao, bisa dikatakan hampir menyerah. Dia tahu betul kemampuan putrinya. Tidak masalah baginya untuk berurusan dengan Su Ding Feng sendirian. Namun, Cu Hen bukanlah Pei Feiming. Dalam keadaan seperti itu, dia sudah kehilangan 99 persen waktunya. Ketika Pei Feiming selesai menuliskan tanda alat terakhir, itu akan menjadi 100 persen. Ketika Cu Hen melihat Su Yu Rong terdiam untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu sudah menyerah. Mata Su Yu Rong sedikit bergetar karena diliputi sedikit riak. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Baguslah kamu belum menyerah. Cu Hen tersenyum, lalu tatapannya tanpa sadar beralih ke Su Hao yang duduk di kursi petinggi klan. Pemimpin klan keluarga Su mengalami kecelakaan 2 tahun lalu ketika dia sedang menyempurnakan senjata, menyebabkan dia menjadi manusia biasa. Terlebih lagi, kondisi tubuhnya semakin memburuk, dan usianya tampak lebih dari 10 tahun. Di mana pihak lain yang terluka? Tampaknya itu bukan tubuh fisiknya. Mungkinkah itu pohon jalanan? Jejak rasa ingin tahu muncul di wajah Cu Hen. Tatapannya berubah dingin saat dia berteriak di dalam hatinya, mata iblis. Jika, jika. Dalam sekejap, mata Cu Hen menjadi sedikit panas saat warna ungu jahat yang tidak jelas muncul di kedalaman pupilnya yang hitam pekat. Segera setelah itu, distorsi aneh muncul dalam pandangannya saat dunia berputar. Kekuatan penyelidikan fisik suci mata iblis langsung memasuki Istana Niwan Su Hao. Di Istana Niwan yang redup dan kabur, dia tidak bisa merasakan sedikitpun fluktuasi energi reiki. Namun, di tengah area itu, terdapat pohon jalan. Namun, dibandingkan dengan pohon jalanan milik seniman Tato pada umumnya, pohon jalanan Su Hao sebenarnya telah layu. Kulit kayunya kering, dan daunnya menguning. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Cu Hen diam-diam menggelengkan kepalanya. Pohon jalan Su Hao sudah rusak parah, dan mungkin tidak akan berubah seumur hidupnya. Saat Cu Hen hendak menarik fisik suci mata iblis, pupil matanya tanpa sadar menyusut. Itukah? Baru saja, dia sepertinya samar-samar melihat seberkas cahaya hijau berkedip di bagian bawah pohon jalan yang layu. Setelah itu, kekuatan fisik suci mata iblis memeriksa bagian bawah pohon jalan Su Hao. Akan baik-baik saja jika dia tidak memeriksanya, tetapi setelah memeriksa, Cu Hen sangat terkejut. Dia melihat bahwa di akar pohon jalan yang busuk dan layu, masih ada bola lampu hijau yang sangat lemah. Bola lampu hijau itu bagaikan lilin yang tertiup angin, bagaikan percikan api yang bisa padam kapan saja. Pohon jalanan belum sepenuhnya mati. Sehubungan dengan penemuan ini, Cu Hen terkejut sekaligus bahagia. Namun, dia diam-diam menarik kekuatan di menai sekret fisik dan kembali menatap Su Yurong di sampingnya. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, Anda tidak akan kalah. Benarkah, mata indah Su Yurong sedikit terangkat, dan dia menatapnya dengan sedikit kebingungan. Bahkan saat ini, pemuda asing ini masih begitu percaya diri. Cu Hen tersenyum dan berkata, tidak peduli apa, kamu sudah tidak punya jalan keluar. Daripada menyerah lebih awal, kenapa tidak berjuang? Bagaimana menurutmu? Su Yurong melihat keyakinan kuat pada matanya yang jernih dan hitam pekat. Dia menggigit bibir merahnya dengan gigi seputih mutiara dan menganggup dengan serius, aku tahu apa yang harus kulakukan. Saat itu hampir tengah hari. Semua murid keluarga Su yang hadir memusatkan pandangan mereka pada pedang baja yang melayang di udara di atas Earthfire Arena. Hanya tul rune terakhir yang tersisa. Pada saat ini, semua tetua keluarga Su memiliki perasaan yang berbeda. Ada yang berharap struk itu bisa selesai secepatnya, ada pula yang berharap struk ini tidak akan pernah selesai. Namun pukulan terakhir masih mudah diselesaikan oleh tangan Pei Feiming. Rune yang panjang dan sempit itu seperti meteor yang melintasi langit malam, sangat terang dan mempesona. Selesai. Senyuman bangga muncul di wajah Pei Feiming. Boom. Pada saat berikutnya, pedang baja halus yang tampak biasa tiba-tiba menjadi berbeda. Cahaya tajam muncul di tubuh pedang, dan tanda misterius yang menutupi tubuh pedang berkedip dengan kilau yang menyilaukan. Untayan cahaya spiritual kemasan mengelilingi tubuh pedang, seolah-olah telah direndam dalam cahaya ilahi matahari. Hahaha. Su Ding Feng tertawa keras dan berdiri. Dengan jentikan telapak tangannya, pedang baja tajam itu tersedot ke tangannya. Rune alat cahaya spiritual telah selesai, silakan lihat, para tetua. Desir. Su Ding Feng melemparkan pedangnya. Tetua ketiga adalah orang pertama yang berdiri dan dengan kuat meraih pedang di tangannya. Dengan lambayan tangannya, bayangan pedang yang tajam menebas di udara, disertai dengan suara logam yang bergetar. 360. Pedang bagus, pedang bagus, haha. Penatua ketiga menangkap pedang yang dilemparkan Su Ding Feng dan berturut-turut mengayunkan beberapa gambar pedang yang cepat dan ganas di udara, dan kemudian dia menganggup puas sebelum berbalik dan menyerahkan pedang itu kepada penatua kedua. Tidak buruk, tetua kedua menerima pedang itu dan juga dipenuhi dengan pujian. Kekuatan pedang cahaya roh ini sudah tidak kalah dengan beberapa harta peringkat senjata roh. Patriark, tetua agung, silakan lihat. Huff. Tetua agung mendengus dingin di hadapan pedang yang dilewati tetua kedua, dan dia tidak punya niat sedikitpun untuk menerimanya. Ekspresi Patriark Su Hao menjadi lebih suram dan tidak sedap dipandang. Namun, pada saat ini, gelombang kebisingan dan keributan muncul di sekitar Earthfire Arena. Betapa hebatnya, mereka menyelesaikan pengaturan penandaan senjata Spirit Light dengan sangat mudah. Coba lihat berapa banyak waktu yang mereka gunakan. Tatapan semua orang menyapu ke arah dupa di atas meja secara serempak, dan mereka melihat bahwa masih ada sebagian kecil dari dupa yang dapat terbakar selama 4 jam yang belum terbakar seluruhnya, dan sebagian kecil ini adalah sekitar 1 per 8 dupa. 4 jam adalah 4 jam, jadi 1 per 8-nya adalah setengah jam. Dengan kata lain, Su Ding Feng dan Pei Fei Ming telah menyelesaikan pengaturan dan penulisan penandaan senjata cahaya roh setengah jam sebelumnya. His! Banyak orang yang hadir tersentak, dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Di sisi lain, anggota klan yang mendukung Su Yu Rong merasa khawatir. Su Ding Feng telah berhasil menyelesaikan penandaan senjata Spirit Light, tetua ketiga berdiri dan berjalan ke depan arena api bumi sebelum melanjutkan, dia menyempurnakan pedang yang tidak kalah dengan harta peringkat senjata roh. Ini adalah berkah bagi klan. Wuss! Saya mendukung Su Ding Feng sebagai Patriark baru. Selamat, kakak senior Su Ding Feng. Saya yakin kakak senior Su Ding Feng pasti akan memimpin klan menuju kemakmuran di masa depan. Serangan mematikan Di mata semua orang yang hadir, ketika Pei Fei Ming menyelesaikan pukulan terakhirnya, hasil kompetisi hari ini sepertinya tanpa ketegangan. Su Ding Feng berdiri di Earthfire Arena dengan tangan terangkat, dan wajahnya dipenuhi dengan senyuman gembira dan puas diri. Tatapannya terhadap Su Yu Rong dan Chu Hen dipenuhi dengan keceriaan dan ejekan. Di sisi lain, Pei Fei Ming juga sama-sama bahagia dan berpuas diri, dan dia memiliki ekspresi bangga sementara senyum tipisnya diliputi dengan rasa jijik yang sembrono. Apakah masih ada kebutuhan untuk bersaing? Su Ding Feng terkekeh. Tatapan semua orang terfokus pada Su Yu Rong. Ada yang dipenuhi rasa kasihan, ada yang dipenuhi dengan rasa jijik, dan ada pula yang dipenuhi dengan kengganan. Kompetisi. Bagaimana lagi mereka bisa bersaing? Dengan pencapaian mereka, bagaimana mungkin mereka bisa membuat penandaan alat cahaya roh? Mereka bahkan tidak mempunyai peluang untuk bermain imbang, apalagi menang. Tangan Su Yu Rong yang seperti batu giok mengepal, buku-buku jarinya sedikit memutih. Tentu saja, akan sangat memalukan jika kalah tanpa perlawanan, bukan? Nona Yu Rong. Pada saat ini, Chu Hen, yang berdiri di samping Su Yu Rong, berbicara. Huh, Su Ding Feng mencibir, seorang ahli prasasti tingkat tinggi kelas 5, bukan? Percayalah, kalau bertengkar, malah akan lebih memalukan. Mungkin bukan itu masalahnya. Chu Hen merentangkan tangannya, mengangkat bahu, dan terkekeh. Seorang ahli prasasti tidak harus memiliki tingkatan yang lebih tinggi untuk menjadi lebih kuat. Terkadang, faktor-faktor lain juga dapat menjelaskan proporsi faktor kemenangan yang lebih besar. Omong kosong, Pei Fei Ming menjawab dengan nada menghina. Chu Hen mengabaikannya, dan berbalik untuk melihat Su Yu Rong. Nona Yu Rong, katakan saja, apakah kamu akan bertarung atau tidak? Mengapa Anda tidak melepaskan saja posisi patriark? Anda sudah lama bertengkar dengan mereka, Anda mungkin lelah. Menyerah saja. Chu Hen jelas-jelas melonggarkan kendali hanya untuk memahami mereka dengan lebih baik, dan membangkitkan kepercayaan diri mereka. Su Yu Rong mengangkat matanya yang indah, dan tatapan tegas muncul di matanya. Bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia berkata dengan nada tegas, lawan. Bertarung. Itu adalah kata yang sederhana, namun mantap dan kuat. Di dekatnya, Su Hao, tetua pertama, dan yang lainnya tercengang, lalu menggelengkan kepala dan menghela nafas tanpa daya. Kenapa mengganggu? Melihat tatapan tegas di matanya, mata Chu Hen menyipit, dan nadanya menjadi serius dan serius. Nona Yu Rong, kami tidak punya pilihan. Kami hanya dapat menyiapkan rune alat spiritualis. Dengan Fang rune sebagai titik pemisahnya, kamu akan menuliskan 231 rune tingkat tinggi dan 154 rune tingkat menengah. Sedangkan sisanya, serahkan padaku. Begitu dia mengatakan itu, keributan terjadi di sekitarnya. Tidak mungkin, dia mampu mengendalikan begitu banyak rune dengan levelnya. Dia terlalu sombong. Kamu tidak boleh menyombongkan diri seperti ini. Hati-hati dengan rune, serangan balik, atau kamu akan kehilangan nyawamu. Su Ding Feng dan Pei Fei Ming telah mendemonstrasikannya sebelumnya. Meletakkan rune alat cahaya spiritual membutuhkan lebih dari 400 rune tingkat tinggi dan lebih dari 300 rune tingkat menengah. Di antara mereka, jumlah rune yang dikendalikan Pei Fei Ming lebih dari 100 lebih banyak daripada Su Ding Feng. Distribusi Cu Hen kurang lebih sama dengan Su Yurong. Meskipun Su Yurong mengendalikan lebih banyak rune daripada Su Ding Feng, Cu Hen bukanlah Pei Fei Ming. Di mata orang banyak, Cu Hen melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kamu, Su Yurong memandangnya dengan heran. Cu Hen tersenyum. Karena aku akan mengurus setengah dari prasasti alat rune untukmu, kamu harus menyiapkan sendiri bahan logam tambahannya. Juga, Cu Hen berhenti, dan matanya menunjukkan rasa keseriusan yang kuat. Kamu harus berjanji padaku satu hal. Apa? Nanti, selama proses pemurnian, apapun situasi yang tidak dapat dijelaskan yang terjadi, percayalah padaku. Situasi yang tidak bisa dimengerti. Su Yurong tercengang. Apa maksudnya? Hef, pura-pura misterius. Su Ding Feng tertawa dengan nada menghina dan berkata, apakah kalian semua sudah selesai? Jangan buang waktu semua orang di sini. Cu Hen mengangguk pada Su Yurong, dan Su Yurong menyetujuinya dengan lembut. Baiklah, aku berjanji padamu. Mereka berdua baru saling kenal selama sehari. Tetapi untuk beberapa alasan, Su Yurong merasa bahwa pemuda di depannya memberinya rasa dapat diandalkan yang tak terlukiskan. Naik ke panggung. Setelah dia selesai berbicara, Cu Hen memimpin dan berjalan menuju platform api bumi. Ketika dia melewati meja dupa, dia dengan santai mengambil pedang baja halus lainnya di atas meja. Saat pedang panjang yang tajam memasuki telapak tangan Cu Hen, pedang itu mengeluarkan bunyi, dentang, metalik. Suara, sosok tegas Cu Hen mengungkapkan ketajaman seperti pedang. Heh, kita tunggu dan lihat saja. Pei Fei Ming, yang melewati Cu Hen, tertawa kecil. Su Ding Feng juga mendengus mengejek. Kemudian, dia dan Pei Fei Ming menuruni panggung dan berdiri di samping tetua ketiga dan yang lainnya. Platform api bumi. Su Yurong dan Cu Hen berdiri di kedua sisi kuali api berkaki tiga. Suasana di bawah panggung agak aneh. Kebanyakan orang memandang mereka berdua dengan tatapan aneh. Daripada mengatakan mereka bertarung dengan sekuat tenaga, lebih baik mengatakan mereka berjuang sebelum mati. Nyalakan dupa. Tetua ketiga tidak menanyakan apakah mereka berdua sudah siap. Dia segera memerintahkan murid keluarga Su untuk memulai pengatur waktu. Saat gumpalan asap hijau membubung ke udara, pengatur waktu disetel ke empat jam dan langsung berlaku. Cu Hen dan Su Yurong saling bertukar pandang. Yang terakhir menganggup dan duduk di atas panggung. Pada saat yang sama, gelombang energi reiki yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Energi reiki yang kaya menerkam ke arah kuali api berkaki tiga di depannya. Boom! Ditemani oleh gelombang udara yang kuat, api inti bumi yang membara langsung naik dari kuali dan membentuk bunga api. Suhu di daerah sekitarnya meningkat dengan cepat. Wajah para murid keluarga Su memerah. Tanpa penundaan, Su Yurong mulai melemparkan semua jenis bahan logam yang digunakan untuk membuat pola alat cahaya roh ke dalam api. Sepotong demi sepotong bahan logam mahal terbakar merah dalam sekejap mata. Setelah 20 hingga 30 hitungan, sebagian bahan sudah mulai meleleh. Apa yang terjadi? Apakah pria itu hanya berdiri di sana? Bukankah dia akan membantu kakak senior Yurong dengan materinya? Dia benar-benar hebat. Su Yurong sudah mulai mencium semua jenis bahan logam, tapi Cu Hen masih berdiri di atas panggung dan menonton. Hal ini memicu kemarahan sebagian orang. Dengan bantuan kuali api inti bumi, peleburan bahan-bahan ini tidak akan menghabiskan terlalu banyak energi Reiki Su Yurong. Namun dari segi waktu, jelas memakan waktu lebih banyak. Dalam keadaan normal, diperlukan waktu sekitar setengah jam untuk melelekan semua bahan tambahan dengan bantuan api inti bumi. Jika Cu Hen membagi setengah dari beban kerja, waktu yang dibutuhkan juga akan berkurang setengahnya. Su Ding Feng pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Dia tidak meminta Pei Feiming untuk berbagi peleburan bahan logam. Tapi di mata orang banyak, bagaimana Cu Hen bisa disebutkan sejajar dengan Pei Feiming. Ini jelas hanya membuang-buang waktu. Tempo Su Yurong sangat stabil. Praktisnya dipertahankan pada level yang sama. Ketika Cu Hen melihat ini, dia menganggup dalam hati. Dalam hal penyempurnaan tempo dan kontrol energi Reiki, Su Yurong sedikit lebih baik daripada Su Ding Feng. Jika dia menunggu sekitar satu tahun lagi, Su Yurong pasti bisa mengusirnya. Kemungkinan besar inilah alasan mengapa Su Ding Feng sangat ingin merebut posisi Patriark. Jika dia menunggu lebih lama lagi, yang kalah adalah dia. Semua jenis bahan pemurnian yang berharga dilebur menjadi cairan di dalam api inti bumi. Kotoran di dalamnya dibakar menjadi abu. Namun, saat Su Yurong hendak menyelesaikan peleburan setengah dari bahan logam, Cu Hen tiba-tiba duduk. Matanya yang tajam bersinar dan gelombang energi Reiki yang kuat menyebar dari istana niwan miliknya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di ruangan itu tercengang. Boom! Detik berikutnya, nyala api panas terpisah dari kuali berkaki tiga dan melayang di depan Cu Hen seperti roh yang bergoyang. Jelas sekali bahwa Cu Hen juga sedang mencium sesuatu. Tapi bukankah Su Yurong sudah membuang semua bahan logam yang dibutuhkan ke dalam api? Kemudian, di bawah tatapan bingung kerumunan, Cu Hen menjentikan jarinya dan lampu merah menyala. Nyala api yang mendominasi menelan lampu merah seperti hantu. Apa itu? Banyak petinggi keluarga Su juga tercengang. Mereka melihat bahwa apa yang dilemparkan Cu Hen ke dalam api adalah inti binatang sebening kristal yang tampak seperti kurma merah. Inti binatang itu mengandung sejumlah besar energi iblis murni. Kilau merah aneh muncul di dalam seperti darah mengalir. Terima kasih telah menonton!